Pencarian Jiwa Patriark Sansekerta menunjukkan sisi kejam dari para leluhur kuno. Semakin kuat vaksinya, semakin kuno warisannya, dan semakin ketat hukumnya. Hal ini terutama berlaku untuk ras kuno seperti leluhur Sansekerta. Jika bukan karena hukum yang ketat, mereka pasti sudah lama runtuh dan menghilang ke dalam sungai waktu. Patriark Sansekerta telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan sumber daya berharga untuk memelihara setetes esensi darah dalam upaya untuk menghidupkannya kembali. Begitu rencananya berhasil, bahkan orang bodoh pun akan tahu apa artinya bagi Patriark Sansekerta. Sekarang, tidak hanya esensi darah dari Patriark Sansekerta yang menghilang, tetapi ratusan elit juga telah jatuh. Bagi Patriark Sansekerta, ini sama saja dengan cedera serius. Meskipun dia tidak bisa yakin bahwa Dewa Surgawi Senza adalah orang yang berkolusi dengan para ahli dari ras Dewa Asura, dia lebih memilih membunuh orang yang salah daripada membiarkan orang yang salah pergi. Dia tidak punya pilihan selain mencari jiwa Dewa Surgawi Senza. Belum lagi Senza, jika hal yang sama menimpa Patriark Sansekerta, maka Patriark Sansekerta juga akan melakukan pencarian jiwa pada Patriark Sansekerta. Senza Tianjun tidak bisa dihibur. Dia mencoba yang terbaik untuk menjelaskan dirinya sendiri, tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari nasib pencarian jiwanya. Untungnya, leluhur-leluhur Sansekerta telah menguasai banyak kemampuan ilahi Yuan Sen yang kuat. Pencarian jiwa tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Yuan Sen. Tentu saja, apa yang disebut, kerusakan tidak terlalu parah, itu relatif. Para leluhur Sansekerta yang mengasingkan diri sepanjang tahun keluar untuk mencari jiwa Senza Tianjun. Tentu saja, mereka tidak mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Adapun Senza Tianjun, Yuan Sen-nya rusak, dan kesadarannya sedikit kacau. Ditambah dengan kenyataan bahwa dia telah dianiaya dan tidak punya cara untuk memperbaiki keluhannya, dia seringkali berada dalam kebingungan. Meskipun dia berhasil menyelamatkan nyawanya, kekuatannya telah rusak parah. Akibatnya, dia secara alami tidak akan memiliki kesempatan untuk mengendalikan dunia yang hebat. Rasnya memberinya beberapa sumber daya dan mengirimnya ke pengasingan untuk memulihkan diri. Hal-hal ini diklasifikasikan sebagai rahasia internal Sansekerta. Sufang telah menutup gua keabadiannya di Gunung Putra Ilahi, jadi tentu saja, dia tidak tahu. Jika Sufang tahu bahwa rencananya telah menyebabkan musuh bebuyutannya, Senza Tianjun, menderita kerugian yang begitu besar, dia pasti akan merayakannya bersama Suan Lingzi dan yang lainnya. Saat jiwa Senza Tianjun sedang dicari, Sufang baru saja menerima hadiah dari bahasa Sansekerta untuk tanpa jiwa. Dia begitu gembira hingga matanya bersinar terang. Untuk membunuh Sufang, bahasa Sansekerta telah membayar soules sejumlah uang yang dapat membeli tiga alam kecil. Meskipun semuanya merupakan sumber daya dan benda spiritual yang sangat biasa, jumlahnya banyak. Sufang menimbun sumber daya ini. Mereka mungkin berguna untuk budidayanya di masa depan. Lebih penting lagi, jika bencana benar-benar datang, harga sumber daya tersebut akan langsung melonjak. Selanjutnya, saya harus berkonsentrasi pada kultivasi dan berusaha untuk dipromosikan menjadi Kaisar Ilahi tingkat tinggi sebelum putaran ketiga kompetisi. Sufang menggunakan dunia bawah surga untuk melahap seperlima esensi darah asal Feng Ming Tian. Tetesan esensi darah asal ini tidak hanya mengandung aura kehidupan kuno dan misterius dari klan kuno Phoenix Ilahi, namun juga mengandung esensi api yang menakjubkan. Begitu esensi darah asal menyatu dengan air darah di bawahnya, lautan darah segera naik dan nyala api kehidupan menyapu. Di setiap siklus, aura kehidupan Sufang meningkat pesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak hanya itu, dunia bawah surga juga terus meningkat. Tidak hanya areanya, kekuatan reinkarnasi pun menjadi semakin dahsyat. Pada saat ini, roh primordial kedua juga telah bergabung dengan roh primordial asli, dan terus-menerus menyerap esensi kehidupan dalam esensi darah asal untuk mengembangkan kode jiwa abadi. Pada saat yang sama, Sufang juga memadatkan tubuh fisik di tengah air darah di bawah. Dia menggabungkan esensi api di esensi darah asal dengan kekuatan yin dan yang, dan kemudian mengirimkannya ke pohon dunia. Akhirnya, seperti banjir, mengalir ke pusaran yin dan yang yang dibentuk oleh 62 yang meridian. Dengan cara ini, air darah membentuk reinkarnasi mata air kuning di luar, dan kekuatan yin dan yang di dalam tubuh juga membentuk reinkarnasi dao surgawi yang misterius. Dengan kekuatan luar biasa seperti itu, peningkatan Sufang bisa dibayangkan. Pada saat yang sama, Sufang terus memahami hukum jalan besar api yang terkandung dalam esensi darah asal, yang membuat pemahamannya tentang esensi jalan besar api semakin dalam. Tanda surgawi di sekujur tubuhnya juga menjadi lebih luas, dan aura jalan api besar menjadi lebih mencengangkan. Ia telah menetap di dalam gua selama sekitar 3.000 tahun. Membelanjakan Semburan ki kesengsaraan menyembur keluar dari tubuh fisik di tengah air darah. Ketika Sufang menyingkirkan semua air darah dan langit darah, api kesengsaraan mulai berkobar dengan liar. Pada saat yang sama, dia juga mendesak api ilahi sembilan matahari untuk bergabung dengan api kesengsaraan dalam bentuk awan api, membakar dengan liar dari dalam keluar. Beberapa kotoran merembes keluar dari daging dan darah dan dengan cepat terbakar menjadi abu. Ketika api kesengsaraan berangsur-angsur menghilang, ledakan kekuatan promosi menyapu tubuh dengan momentum yang melonjak, meledak dengan semburan raungan, mengguncang tubuh Sufang. Setelah lebih dari 10 hari, semuanya menjadi tenang. Aura Sufang berangsur-angsur berubah menjadi tahap ketujuh, dan tanda surgawi juga menjadi tujuh. Alam Kaisar Ilahi Lapisan Surgawi Ketujuh Sufang merasa seluruh tubuhnya penuh vitalitas. Meskipun wajahnya masih terlihat seperti anak berusia 10 tahun, kekuatan hidupnya jelas meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa zat ilahi dalam tubuh Sufang menjadi lebih agung dan murni, dan tubuh ilahinya menjadi lebih sempurna. Kekuatan hidupnya juga berada pada kondisi puncak. Dia melihat bahwa ada tanda surgawi tambahan di kediaman ilahi dan bukaan ilahi miliknya, yang jelas menjadi lebih mendalam, dan belenggu dunia segudang jelas telah semakin melemah. Roh Primordial Tubuh Asli dan Kekuatan Roh Primordial Kedua telah mengalami metamorfosis. Perubahan Roh Primordial Kedua jauh lebih besar daripada tubuh aslinya, terutama karena kekuatan hidup dalam esensi darah Feng Ming Tian untuk mengembangkan kode jiwa abadi. Ditambah dengan peningkatan kultivasi tubuh asli, kekuatan Roh Primordial Kedua juga meningkat. Meskipun kecepatan promosiku tidak bisa menyamai masa lalu di dunia luar, dibandingkan dengan dewa lain, itu bisa dianggap mengejutkan. Setelah promosi lainnya, Sufang tentu saja sangat senang. Dia kemudian terus menelan pil untuk menstabilkan keadaan normal Alam Kaisar Ilahi lapisan surgawi ke-7. Dengan promosi ketingkat yang baru, dan ambang kecil di Alam Kaisar Ilahi, Sufang merasa bahwa kemampuannya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi hampir 10 kali lebih banyak dari sebelumnya, dan kemampuannya untuk memahami prinsip-prinsip Tao Agung. Meningkat secara alami. Pada saat yang sama, Sufang juga terus mengembangkan transformasi sembilan matahari sembilan dan teknik lainnya. Seperti yang diharapkan Sufang, perpaduan esensi darah Feng Ming Tian hanya meningkatkan kuantitas dan kualitas yang qi di yang meridian, tetapi tidak berhasil membentuk yang meridian ke-63. Bahkan jika dia tidak membaginya dengan King Yu, Bai Ling dan yang lainnya, hasilnya akan tetap sama. Tampaknya untuk memasuki transformasi ke-7, dia masih membutuhkan petualangan yang lebih besar. Gui-gui, Long Niao, King Yu dan Bai Ling, masing-masing memiliki bagian esensi darah Feng Ming Tian. Transformasi mereka jauh lebih mengejutkan daripada transformasi Sufang. Yang pertama bertransformasi adalah Gui-gui, yang paling sensitif terhadap darah, jadi esensi darah Feng Ming Tian adalah yang paling berguna baginya. Setelah transformasi, Gui-gui tampak seperti Sufang yang lain, dan aura jahat di tubuhnya juga tertahan. Dia tampak seperti dewa sejati biasa. Berbeda dengan Sufang, Gui-gui terlihat seperti anak laki-laki pemalu, lebih mirip anak Sufang. Tidak ada yang bisa membayangkan anak pemalu seperti itu bisa melahap energi apapun, terutama benda beracun. Terlebih lagi, dia bisa mengeluarkan racun mengerikan yang bisa membunuh penguasa sektor dunia kecil. Bahkan penguasa sektor dunia yang hebat pun akan mewaspadainya. King Yu dan Bai Ling juga naik level satu demi satu. Phoenix Ilahi adalah raja segala burung, dan King Yu serta Bai Ling sama-sama merupakan goblin besar yang bersayap. Esensi darah yang mengandung aura kehidupan Phoenix Ilahi memberi mereka manfaat besar. Dengan kekuatan Bai Ling saat ini, jika dia mengaktifkan Chaos Ring, dia bisa dengan mudah membunuh Realm Lord kecil seperti Kun Su. Transformasi King Yu bahkan lebih mengejutkan. Ki iblisnya tidak hanya menjadi lebih besar, dia telah sepenuhnya bergabung dengan pedang sayap Ilahi dan membangkitkan kemampuan bawaan baru. Mengenai kemampuan bawaannya, King Yu tertutup dan tidak memberitahu Su Fang, yang membuat Su Fang sangat tertekan. Burung naga bergabung dengan cermin tembaga dan esensi darah asal pada saat yang bersamaan. Hingga saat ini, belum ada perubahan yang terlihat. Namun, Su Fang dapat merasakan bahwa begitu dia bertransformasi, itu akan sangat mengejutkan. Setetes esensi darah asal Feng Ming Tian telah memberiku manfaat yang sangat besar. Jika aku memiliki kesempatan untuk melihat tubuh aslinya di masa depan, aku akan benar-benar berterima kasih padanya secara langsung. Hati Su Fang dipenuhi dengan rasa syukur saat dia terus menetap dan berkultivasi. Waktu berlalu Saat Su Fang sedang mengasingkan diri, waktu berlalu dengan cepat. Putaran ketiga kompetisi anak Tuhan di Green Dome Starfield semakin dekat. Su Fang sudah lama tidak muncul, dan sudah ada rumor yang menyebar di Green Dome Divine Field. Ada yang mengatakan bahwa Su Fang terluka secara tidak sengaja saat sedang berkultivasi, sehingga merusak fondasi kultivasinya. Ada juga rumor bahwa Su Fang telah dibunuh oleh para ahli rakyat Ji. Sekarang, para petinggi Green Dome Starfield telah menutup berita tersebut. Berita, baik asli maupun palsu, tersebar di mana-mana. Pada akhirnya, bahkan penguasa domain kubah biru, lautan Azure Flame, kehidupan tanpa batas, dan Mo Tiangong merasa khawatir. Namun pada akhirnya, mereka tutup mulut, seolah tidak terjadi apa-apa. Su Fang termasuk dalam Primeval Chaos Golden Roll, sementara Chang Yan Hai, Seng Wu Ji, dan Mo Tiangong adalah penjaga Primeval Chaos Golden Roll. Jika Su Fang benar-benar mati, mustahil mereka tidak mengetahuinya. Tentu saja, mereka tidak akan peduli dengan rumor yang membosankan itu. Desas-desus itu perlahan meredah. Masih ada lebih dari sebulan menuju putaran ketiga kompetisi. Dewa dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia sedang menunggu. Kamar dagang Tong Bao juga sibuk. Mereka tidak hanya menganalisis dan memberi peringkat pada sepuluh jenius yang berpartisipasi dalam putaran ketiga kompetisi. Mereka juga mulai bertaruh siapa yang akan tersingkir dan siapa yang pada akhirnya akan menjadi anak dewa dari lapangan bintang kubah hijau dan mewakili lapangan bintang di lapangan bintang kubah hijau. Pertemuan Jenius Su Fang Ao Kiong Tian Kedua jenius tak tertandingi ini, karena penampilan mereka yang mengejutkan di babak kedua, diakui oleh semua orang sebagai anak dewa dari lapangan bintang kubah hijau. Oleh karena itu, hampir tidak ada yang bertaruh bahwa mereka akan tersingkir. Dengan kata lain, mereka bertaruh siapa yang mampu menekan pihak lain. Namun, tiga hari sebelum putaran ketiga kompetisi, seorang ahli misterius memasang taruhan besar bahwa Su Fang akan tersingkir. Taruhan besar ini setara dengan seluruh kekayaan Tuan Alam Agung. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pertaruhan yang sangat besar. Kali ini, seluruh Green Dome di Feinfeld sedang gempar. 2042 Siapa yang begitu yakin Su Fang akan tersingkir? Satu batu menimbulkan ribuan riak. Delapan kekuatan semuanya berdiskusi dan menebak siapa yang memasang taruhan sebesar itu pada Su Fang. Su Fang sudah terjatuh. Orang mati tentu saja tidak akan berpartisipasi dalam putaran ketiga kompetisi anak dewa, apalagi menjadi anak dewa di lapangan bintang kubah hijau. Kali ini, kita harus mendapatkan kembali sumber daya yang kita bayarkan untuk membunuh Su Fang 10 kali lipat. Orang yang memasang taruhan besar pada tersingkirnya Su Fang tentu saja adalah orang Sansekerta. Bahasa Sansekerta tidak dapat merasakan keberadaan Su Fang bahkan dengan kemampuan ilahi tertingginya. Selain itu, ingatan Su Fang sudah cukup untuk membuktikan bahwa Su Fang telah jatuh. Soules benar-benar terlalu serakah. Meski bahasa Sansekerta berhasil membunuh Su Fang, harga yang mereka bayar tidaklah ringan. Ras Brahman bertaruh pada tersingkirnya Su Fang seperti orang gila karena mereka ingin mendapat untung besar. Paling tidak, mereka ingin mendapatkan kembali harga yang telah mereka bayarkan karena membunuh Su Fang dengan penuh bunga. Di mata para ahli bahasa Sansekerta, tidak ada ketegangan dalam pertaruhan besar ini. Mereka pasti akan mendapat untung. Begitu putaran ketiga kompetisi anak dewa dimulai, mereka tinggal menunggu untuk mengumpulkan uang. Para petinggi Sansekerta dan pakar lain di lapangan bintang kubah hijau bahkan telah mempertaruhkan seluruh aset mereka. Berita bahwa Su Fang telah dibunuh oleh Sou Les dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa menyebar pada saat yang sama, menimbulkan kejutan. Oleh karena itu, orang-orang berbondong-bondong menggunakan bahasa Sansekerta dan bertaruh pada tersingkirnya Su Fang. Sehari sebelum kompetisi anak dewa dimulai, orang misterius lainnya datang ke kamar dagang Tong Bao dan melakukan hal sebaliknya. Dia memasang taruhan besar pada kemenangan Su Fang dan diperlakukan seperti orang bodoh. Di bawah perhatian semua orang, babak final kompetisi anak dewa di Green Dome Starfield akhirnya dimulai. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada gunung anak Tuhan. Di puncak gunung anak Tuhan, gua yang telah tertutup rapat selama ratusan tahun akhirnya terbuka. Su Fang, mengenakan jubah hitam, perlahan terbang keluar gua. Su Fang, dia benar-benar muncul. Kaisar Ilahi Langit Ketujuh. Su Fang tidak hanya tidak mati, tetapi dia juga tidak terluka. Dia bahkan berhasil menembus langit ketujuh dari alam Kaisar Ilahi. Banyak kultifator di alam Ilahi Kubah Biru mempercayai rumor tersebut dan bertaruh bahwa Su Fang tidak akan muncul di kompetisi anak dewa. Sekarang setelah Su Fang muncul, orang dapat membayangkan bagaimana reaksi orang-orang ini. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh alam Ilahi Kubah Biru tingkat ke-9. Tentu saja, hal itu juga sampai ke telinga klan Brahma. Su Fang tidak mati, lelucon yang luar biasa. Mendengar berita tentang Dewa Matahari. Namun, setelah berita tersebut terkonfirmasi, mereka semua tercengang, seolah-olah disambar petir. Of! Anak-anak dari sekte Sansekerta memuntahkan setegup darah. Kami telah ditipu. Jika mereka masih belum mengerti sampai saat ini, mereka terlalu bodoh. Bahasa Sansekerta telah membayar harga yang sangat mahal, termasuknya wasong jie dan roh primordial senza Tianjun dirusak, tapi itu semua hanyalah penipuan. Selain itu, sejumlah besar uang yang dipertaruhkan klan Brahma pada Su Fang telah terbuang percuma, termasuk seluruh kekayaan mereka. Saat ini, anak-anak sekte Sansekerta merasa seperti baru saja dijual dan harus menghitung uangnya. Yang membuat mereka semakin sulit menerima adalah bahwa sekte Sansekerta yang agung telah dipermainkan seperti monyet. Betapa memalukannya ini. Tanpa jiwa. Soules sebenarnya berkolusi dengan Su Fang untuk melakukan penipuan. Aku bersumpah demi sekte Sansekerta tertinggi bahwa aku akan mencabut jiwa yang tak berjiwa dan tidak membiarkan siapapun hidup. Anak-anak dari sekte Sansekerta mengertakan gigi dan segera menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melenyapkan tanpa jiwa dengan segala cara. Namun, Soules sepertinya telah menguap sepenuhnya. Mereka bahkan tidak dapat menemukan anggota terluar, apalagi anggota inti. Organisasi pembunuh berbeda dari kekuatan lain. Mereka disembunyikan dalam kegelapan. Sangat sulit untuk memberantas organisasi asasin. Selain itu, para pembunuh di bawah roh primordial kedua Soules semuanya dikendalikan oleh kemampuan roh primordial Soules. Mereka biasanya bersembunyi di antara kekuatan besar dan bahkan lebih tertutup dibandingkan organisasi pembunuh lainnya. Selain itu, alam ilahi kubah hijau bukanlah wilayah Sansekerta, jadi bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu terhadap tanpa jiwa. Anak dari sekte Sansekerta itu pasti sedang muntah darah karena marah, kan? Sufang terbang ke kedalaman alam ilahi kubah hijau tingkat 9 dengan senyuman di wajahnya. Dia pernah dengan kejam menipu bahasa Sansekerta, dan bahkan mampu memanfaatkan taruhan kamar dagang Tongbao untuk mendapatkan keuntungan besar. Bagaimana mungkin suasana hatinya tidak bagus? Huff, kali ini aku hanya menipumu sedikit kekayaan. Suatu hari, ketika aku mencapai puncak, aku pasti akan membunuh bahasa Sansekerta dan langsung membunuh Senza Tianjun. Mata Sufang bersinar dengan niat membunuh yang kuat. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa kali ini, dia tidak hanya menipu bahasa Sansekerta dalam jumlah besar, dia juga pernah dengan kejam menipu Senza Tianjun. Saat ini, Senza Tianjun tidak lagi semulia dulu. Sufang melewati barisan dan memasuki dunia rahasia, tiba di anak-anak dari alam ilahi kubah hijau. Di depan istana yang mempesona. Di alun-alun besar, ada 10 altar mantra. Di antara mereka, sudah ada orang yang duduk bersila di beberapa altar. Cahaya ilahi Sufang menyala, dan dia melihat ke altar mantra tertinggi dan terbesar. Kemudian, dia terbang dan duduk bersila di atasnya. Dalam kompetisi antara 9 alam-alam ilahi kubah hijau, Sufang telah melampaui Ao Kiong Tian dan memperoleh tempat pertama di babak kedua. Secara alami, dia akan menempati altar mantra tertinggi dan terbesar untuk membedakan dirinya. Dua jam kemudian. Selain Ao Kiong Tian, 9 jenius tertinggi lainnya, termasuk Sufang, semuanya telah tiba. Tuan muda Tianwu dan Bai Houlan termasuk di antara mereka. Dibandingkan dengan ronde kedua, kekuatan para jenius ini meningkat pesat. Bahkan yang paling lemah pun telah naik satu tingkat. Bai Houlan bahkan telah naik tiga tingkat, mencapai lapisan surgawi ketujuh dari alam kaisar ilahi. Ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Kemajuan dewa sejati dari alam kaisar ilahi, di satu sisi, adalah akumulasi energi, dan di sisi lain, adalah pemahaman dan kendali grendau. Dibandingkan dengan yang pertama, yang kedua lebih penting. Para jenius tertinggi yang memasuki babak ketiga ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Selama pemahaman mereka tentang grendau cukup tinggi, dengan bantuan latar belakang mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka dengan cepat. Selain itu, para jenius tertinggi ini telah mencoba yang terbaik untuk menekan kemajuan budidaya mereka untuk mengumpulkan lebih banyak energi. Sebaliknya, mereka membenamkan diri dalam pemahaman grendau. Semakin kuat fondasinya, semakin tinggi pula pencapaiannya di masa depan. Bai Hou Lan adalah salah satu contohnya. Sekarang putaran ketiga kompetisi telah mencapai momen kritis, para jenius tertinggi ini tidak lagi peduli dengan konsekuensinya dan menggunakan segala macam metode untuk meningkatkan budidaya mereka. Semua orang memandangnya. Dari waktu ke waktu, mereka memandang Su Fang dengan kekaguman, ketidakpuasan, dan tentu saja, tantangan. Saudaraku Su, sepertinya banyak orang yang ingin menantangmu. Tuan Muda Tianwu mengirimkan jiwanya kepada Su Fang. Tantang aku. Terima kasih kembali. Su Fang tersenyum tipis. Aku ingin tahu apa aturan ronde ketiga. Akankah ada peluang bagi kita untuk bertarung? Saat dia sedang berbicara dengan Tuan Muda Tianwu. Huf! Sosok dengan aura penguasa tertinggi keluar dari formasi. Ao Kiong Tian. Merasakan aura Ao Kiong Tian, Su Fang mengangkat alisnya. Pada saat ini, aura Ao Kiong Tian telah mencapai alam kaisar ilahi tingkat ke-9. Terlebih lagi, aura tertinggi di tubuhnya menjadi lebih menakutkan dan mendominasi. Sekilas saja akan membuat jiwa dan raga seseorang bergetar tak terkendali. Ratusan tahun yang lalu, Su Fang menyaksikan Ao Kiong Tian membunuh Dewa Iblis Kera Raksasa dengan roh primordial kedua. Pada saat itu, Ao Kiong Tian sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Realem Lord dari alam yang lebih kecil. Pada saat ini, kultivasi dan rana Ao Kiong Tian telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatannya mungkin sebanding dengan Realem Lord biasa. Ao Kiong Tian maju selangkah dan muncul di udara di atas altar Su Fang. Dia memandang Su Fang seperti seorang kaisar yang memandang rendah rakyatnya. Aura penguasa yang berdaulat muncul secara spontan. Ao Kiong Tian berkata dengan anggun, ada rumor bahwa kamu terluka parah, dan ada pula yang mengatakan bahwa kamu meninggal. Saya tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya tidak terluka, tetapi kultivasi kamu juga meningkat pesat. Su Fang mencibir. Apakah kamu kecewa? Kecewa. Ao Kiong Tian mengangkat alisnya. Sebaliknya, aku sangat senang kamu masih hidup. Jika kamu benar-benar mati, bukankah aku akan menyesal seumur hidupku? Di ronde ketiga, apapun aturannya, aku akan menghancurkanmu dan membuat dunia tahu bahwa kamu hanyalah badut. Kamu bisa menggunakan kursi itu dulu. Setelah ronde ketiga, saya akan duduk di altar tempat Anda duduk dan membuat Anda berlutut di depan saya. Ao Kiong Tian berteriak dengan dominan, lalu terbang ke altar Su Fang. Sepuluh orang jenius menunggu selama enam jam dalam suasana tegang dan menindas. Sosok-sosok muncul satu demi satu. Azure Flamesi berada di depan, dan di belakangnya ada Infinity Life, Mo Tiangong, Blue Sky Domain Lord, Zhu Yanjun, dan selusin petinggi Blue Sky Domain lainnya. Yang mengejutkan Su Fang dan yang lainnya adalah ada dua pemuda di belakang penguasa Domain Langit Biru. Mereka tidak tahu mengapa mereka ada di sini bersama begitu banyak ahli. Kedua pemuda itu. Salah satunya mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Dia tampak seperti berusia awal dua puluhan, dan rambutnya berantakan. Dia tampak seperti orang biadab. Namun, kultifasi orang ini sangat mengejutkan. Dia berada di puncak surga kesembilan dari alam kaisar ilahi. Yang lainnya mengenakan jubah ungu kemasan. Dia memiliki kulit putih, bibir merah, dan gigi putih. Dia tampak seperti wanita cantik. Su Fang mengamati orang ini dengan kemampuan lingkaran penuhnya, dan matanya langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Tingkat kultifasi pemuda berpenampilan wanita ini telah melampaui alam kaisar ilahi. Ini bukanlah alasan mengapa Su Fang terkejut. Su Fang merasakan aura dari orang ini yang berasal dari sumber yang sama dengan Ji Ang dan Ji Sing Yui. Orang ini sebenarnya berasal dari rakyat Ji. Mengapa seorang jenius dari orang Ji muncul di sini? Su Fang mengangkat alisnya. Tiba-tiba gelombang. Hembusan udara dingin menyembur keluar dari ruang misterius cermin suci asal di dunia batinnya. Kemudian suara Su Wan Zen yang dingin dan mematikan terdengar. Saudara muda Su Fang, jika kamu punya kesempatan, kamu harus membunuh orang ini. Tidak, serahkan orang ini padaku. Aku harus mencabik-cabiknya. 2043 Su Wan Zen sudah lama tidak muncul. Siapa sangka dia tiba-tiba muncul dan menunjukkan kebencian terhadap pemuda rakyat Ji. Saudari bela diri senior, apakah kamu kenal orang ini? Su Fang bertanya dengan heran. Sebenarnya dia sudah mengerti sedikit. Orang ini adalah Ji Kianyu, orang jenius nomor satu dari rakyat Ji. Dia juga tuan muda dari rakyat Ji. Di antara generasi muda rakyat Ji, tidak ada yang bisa menandinginya. Saat itu, Ji Kianyulah yang mencoba merayuku. Pada akhirnya, dia membuatku berada dalam kesulitan seperti itu. Klan saya juga dimusnahkan. Warisan klanku semuanya dijara oleh rakyat Ji. Su Wan Zen berkata dengan dingin. Suara roh primordialnya dipenuhi dengan kebencian. Bakat budidaya Su Wan Zen sangat luar biasa. Dia dikenal sebagai Divine True Maiden dan namanya mengguncang langit. Itu juga tuan muda dari orang Ji yang menyukai bakat Su Wan Zen. Dia menggunakan nyawa seluruh klan Su Yun Kong sebagai ancaman untuk memaksa Su Yun Kong menyetujui pernikahan tersebut. Su Wan Zen lebih memilih mati daripada menyerah. Dia berjuang untuk keluar dari pengepungan dan melarikan diri dari klannya. Dia dikejar oleh orang Ji dan melarikan diri ke situs dewa. Su Yun Kong juga dikejar oleh orang Ji dan melarikan diri ke dunia luar dengan luka serius. Sekarang musuhnya ada tepat di depannya, bagaimana mungkin Su Wan Zen tidak mengertakkan gigi? Ada yang tidak beres. Su Fang menatap Jikianyu lagi dan menemukan ada yang tidak beres dengan orang ini. Saudari bela diri senior, menilai dari aura Jikianyu, dia belum berkultivasi selama lebih dari 1 juta tahun. Dia tidak berasal dari era yang sama dengan saudari bela diri senior. Mungkinkah saudari bela diri senior salah mengira dia sebagai orang lain? Bahkan jika Jikianyu berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalinya. Jangan lupa bahwa aku juga telah mengembangkan teknik penyusutan kehidupan Tian Ji. Lalu kenapa ada yang salah dengan aura dan tingkat kultivasinya? Dari apa yang saya tahu, orang Ji memiliki teknik terlarang yang disebut teknik kelahiran kembali 9 revolusi. Alasan mengapa Jikianyu menjadi seperti ini adalah karena dia telah mengembangkan teknik tertinggi ini. Teknik kelahiran kembali 9 revolusi. Jika ras surgawi kuno di dunia ilahi tidak memiliki teknik budidaya tertinggi dan kemampuan ilahi, bagaimana mereka bisa bertahan sampai sekarang? Dao utama yang dikembangkan oleh orang Ji adalah Dao suara surgawi, dan mereka juga telah menjarah teknik budidaya Dao waktu dan kemampuan ilahi ras kita. Adapun teknik kelahiran kembali 9 transformasi, ini adalah teknik kultivasi terbaik yang digunakan orang Ji untuk membina ahli yang tak tertandingi. Su Wan Zen memberi tahu Su Fang tanpa lelah. Teknik kelahiran kembali 9 revolusi adalah teknik yang sangat unik. Orang Ji secara khusus akan memilih orang-orang jenius terbaik di klan untuk mengembangkan teknik ini. Mengolah teknik kelahiran kembali 9 revolusi tidak hanya membutuhkan bakat luar biasa, tetapi juga hati seorang kultivator yang kuat. Tanpa ketekunan dan tekad yang besar, seseorang tidak akan mampu mengolahnya. Itu karena untuk mengembangkan teknik kelahiran kembali 9 revolusi, seseorang perlu dilahirkan kembali. Terlebih lagi, itu bukan hanya satu reinkarnasi, tapi sembilan reinkarnasi, sembilan reinkarnasi. Setiap kali dia dilahirkan kembali, bakat kultivasinya, pengalaman kultivasinya, dan pemahamannya tentang hukum Dao Surgawi semuanya akan dikonsolidasikan dan diakumulasikan. Apalagi akumulasi semacam ini bukan sekedar penambahan sederhana, tapi bertumpuk lapis demi lapis. Sembilan kelahiran kembali setara dengan sembilan lapisan bertumpuk. Begitu seseorang mengembangkan teknik kelahiran kembali 9 revolusi, bakat dan kekuatannya tidak terbayangkan. Namun, terdapat terlalu banyak variabel dalam jalur kultivasi. Mengolah teknik kelahiran kembali 9 revolusi, kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian. Risikonya sangat tinggi. Selanjutnya sembilan kali disintegrasi tubuh dan sembilan kali kelahiran kembali. Perasaan beralih antara hidup dan mati bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Agar Jikianyu dapat mengembangkan teknik kelahiran kembali 9 revolusi, bakat dan kegigihan hati Dao-nya mengejutkan Su Fang. Tanpa ampun, Jikianyu ini benar-benar orang gila. Su Fang kaget dan berseru di dalam hatinya. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan aura takdir Jikianyu. Seperti yang diharapkan. Dari nasib Jikianyu, Su Fang merasakan ada enam nasib berbeda yang tumpang tindih. Jelas sekali, teknik kelahiran kembali 9 revolusi telah meninggalkan bekas yang tidak terlihat pada nasibnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Jikianyu telah mengembangkan teknik kelahiran kembali 9 revolusi hingga tingkat ke-6. Meskipun Jikianyu baru berkultivasi hingga tingkat ke-6 dan belum mencapai tingkat tertinggi, tingkat ke-9, bakat dan kekuatannya tidak hanya ada di surga dan dunia segudang, tetapi juga di dunia dewa kuno, hanya sedikit yang bisa menyaingi dia. Kamu tidak sebaik dia sekarang. Kata-kata Su Wan Zen meyakinkan Su Fang. Ada banyak naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di miriat Heaven's World. Dia memang tidak sebaik Jikianyu, dan jarak di antara mereka tidaklah kecil. Kali ini, Jikianyu tiba-tiba muncul di sini pada putaran ketiga kompetisi untuk posisi putra ilahi di area bintang Kuba Azure. Ini bukan tanpa alasan, tetapi untuk Anda. Sebaiknya Anda menghindari konflik dengannya. Titik. Jika kamu tidak bisa, maka, larilah untuk hidupmu. Lari untuk hidupku. Su Wan Zen selalu menjadi tipe orang yang akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Dia lebih memilih patah daripada membungkuk. Su Fang tercengang melihat Jikianyu berlari menyelamatkan nyawanya. Dari sini, terlihat betapa menakutkannya Jikianyu. Jikianyu telah berkultivasi selama enam masa kehidupan, tetapi sudah berapa tahun kamu berkultivasi. Apalagi orang ini adalah musuh bebuyutanku. Dia harus diserahkan kepadaku. Saya ingin Anda tegas dan rajin, tetapi saya tidak ingin Anda tidak fleksibel dan mengambil inisiatif untuk mati. Dalam menghadapi musuh kuat yang tidak dapat dikalahkan untuk saat ini, bukanlah hal yang memalukan untuk mencari pertahanan diri terlebih dahulu. Selama Anda bisa berani dan mengatasinya dalam satu gerakan, itu juga akan menjadi bentuk latihan bagi Anda. Lagi pula, Jikianyu harus mati di tanganku. Sekalipun kamu punya kekuatan untuk membunuhnya, kamu tidak bisa membunuhnya. Sembilan perubahan sembilan matahari Anda akan memasuki perubahan ketujuh. Ini sangat penting bagi Anda dan saya. Jangan mengendur. Setelah mengucapkan kata-kata ini, suara Suan Zen secara bertahap menghilang di ruang misterius cermin suci asal bersama dengan udara yang sangat dingin. Pada saat ini, suara roh primordial Motiamong terdengar, Sufang, kali ini ada masalah. Sufang menjawab, Senior, apakah yang Anda maksud adalah orang Ji? Matamu memang tajam. Kamu benar-benar bisa melihatnya. Iya, dua orang jenius di belakangnya, yang satu bernama Sun Ki, dan yang lainnya berasal dari orang Ji. Namanya Ji Woo Ki. Keduanya juga akan mengikuti putaran ketiga kompetisi anak dewa di area bintang Azuredom. Ji Woo Ji. Sejak Ji Kianyu bereinkarnasi, dia tentu saja tidak akan menggunakan nama aslinya. Sufang bertanya, mereka bukan dari area bintang Azuredom. Bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam putaran ketiga kompetisi anak dewa? Itu karena para raksasa dunia dewa kuno maju dan memanfaatkan kesempatan putaran ketiga kompetisi anak dewa di area bintang Azuredom untuk membiarkan mereka berdua datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman. Jenius bernama Sun Ki benar-benar ada di sini untuk mendapatkan pengalaman. Adapun Ji Woo Ji, bahkan orang buta pun dapat melihat bahwa dia ada di sini untukmu. Sufang menyentuh ujung hidungnya dan berkata, saya baru saja mempelajari bahasa San Sekerta dan sekarang orang Ji masih tidak mau menyerah. Sepertinya saya benar-benar iri. Saat itu, Chang Yan Hai melirik ke sepuluh jenius di bawah dan berkata, selain kalian sepuluh, ada dua lagi jenius tak tertandingi dalam kompetisi ini. Mereka adalah Ji Woo Ji dan Sun Ki. Selain Sufang, Ao Kiong Tian, Tuan Muda Tian Wu dan yang lainnya semuanya terkejut. Merasakan aura kedua jenius tersebut, para jenius di area bintang Azure Dom semuanya ketakutan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa bersaing dengan Anda semua. Saya harap Anda tidak menyembunyikan kekuatan Anda selama kompetisi. Sun Ki menangkupkan tinjunya dan berkata pada Sufang dan yang lainnya. Niat bertarung yang kuat terpancar dari tubuhnya dan matanya bersinar dengan cahaya fanatik. Dia jelas seorang maniak pertempuran. Jangan khawatir, saya tidak datang ke area bintang Azure Dom untuk bersaing dengan Anda. Saya mendengar bahwa ada seorang jenius yang tiada taranya di area bintang Azure Dom dan datang ke sini karena ketenarannya. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertukar petunjuk dengannya. Ji Woo Ji terkekeh dengan sedikit persona dalam sikap anggunnya. Aku, Ao Kiong Tian, merasa sangat tersanjung bisa bersaing dengan kejeniusan rakyat Ji yang tak tertandingi. Sulit untuk menemukan lawan yang layak di area bintang Azure Dom dan aku juga merasa sangat kesepian. Ao Kiong Tian menatap Ji Woo Ji dengan niat bertarung yang membara di matanya. Ao Kiong Tian, Ji Woo Ji tersenyum anggun dan berkata, aku pernah mendengar namamu sebelumnya. Lumayan. Ao Kiong Tian adalah orang yang sombong, tapi Ji Woo Ji mengatakan, tidak buruk, dengan santainya. Jelas sekali Ji Woo Ji tidak mempedulikannya sama sekali. Ao Kiong Tian memancarkan aura yang mendominasi dan berkata, dengan dingin, tidak buruk. Mengapa kamu tidak mencobanya? Mungkin kamu akan gemetar saat mendengar namaku di kemudian hari. Ao Kiong Tian, jangan kasar. Tuan Domain Azure Dom berteriak dengan marah dan kemudian diam-diam berkomunikasi dengan roh primordialnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan kepada Ao Kiong Tian, tapi mata Ao Kiong Tian dipenuhi ketakutan dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Kemudian, penguasa Domain Azure Dom membentuk segel dan membuat dua altar lagi di alun-alun. Ji Woo Ji, Sun Ki, besiaplah. Putaran ketiga kompetisi anak dewa akan segera dimulai. Sun Ki langsung menuju salah satu altar sesuai dengan instruksi Azure Dom Domain Lord. Ji Woo Ji tersenyum tipis dan maju selangkah, muncul di depan altar Su Fang. Altar ini lumayan. Aku menginginkannya. Ji Woo Ji memandang Su Fang dan berkata dengan santai. Sebelum Su Fang dapat berbicara, aura Ji Woo Ji tiba-tiba meledak dan berubah menjadi gelombang aura dewa yang bergulir ke arah Su Fang. Aura ilahi ini mengandung gelombang suara yang dibentuk oleh resonansi Dao Surgawi dan juga aura Dao Besar Waktu. Su Fang tidak menyangka Ji Woo Ji menjadi begitu sombong. Dia berani menyerang di depan Blue Flame Ocean dan ahli lainnya. Saat dia membentuk segel, aura ilahi Su Fang berubah seketika. Ternyata Ji Woo Ji baru saja melepaskan serangan suara surgawinya dan tiba-tiba muncul di hadapan Su Fang. Su Fang tidak punya waktu untuk membela diri sama sekali. Untungnya, pakaian pelindung naga leluhur segera muncul dan bergabung dengan tubuh dewanya, membentuk pertahanan tubuh dewa yang kuat. Ledakan. Su Fang tersapu oleh gelombang suara kuat dari resonansi Dao Surgawi. Meskipun dia dilindungi oleh pakaian pelindung naga leluhur dan tidak terluka, dia dikirim terbang keluar dari altar. Dia terbang lebih dari 100 kaki jauhnya dan jubah hitam di tubuhnya berubah menjadi bubuk. Lumayan. Pantas saja kamu berani sombong di hadapan rakyat Ji tertinggi. Ji Woo Ji tersenyum dan melangkah ke altar dengan tenang. Blue Flame Ocean mengangkat alis putihnya dan berteriak pada Su Fang, mengapa kamu tidak pergi ke altar yang lain? Pertempuran anak dewa akan segera dimulai. Seng Wu Ji diam-diam mengirimkan transmisi suara kepada Su Fang, Nak, Tuan Lautan Api Biru sedang melindungimu. Kamu bukan tandingan Ji Woo Ji. Kamu hanya akan mempermalukan dirimu sendiri jika bertarung dengannya. Apalagi latar belakang Ji Woo Ji sangat mengejutkan. Ini bukan karena orang Ji, tapi karena dia punya pendukung lain. Bahkan kita harus mewaspadai dia. Anda harus menanggungnya untuk saat ini. 2044 Ji Woo Ji memandang Su Fang sambil tersenyum. Su Fang, apakah kamu merasa terhina karena altar dharmamu diambil olehku? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk menantang saya. Apakah Anda berani menantang saya? Mo Tiamong buru-buru mengirim pesan kepada Su Fang dengan roh primordialnya. Su Fang, jangan tertipu. Kamu hanya bisa menang jika kamu bertahan sebentar. Su Fang memandang Ji Woo Ji dengan acu-ta'acu dan kemudian terbang ke altar Dharma Ji Woo Ji tanpa mengucapkan sepatah katapun. Su Fang, aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Saya datang ke Azure Dome Starfield kali ini untuk Anda. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menginjak-injakmu lagi dan lagi sampai dawhartmu hancur dan kemauanmu runtuh. Aku akan membuatmu merasa bahwa hidup adalah penderitaan dan kematian yang paling besar. Adalah kelegaan terbesar. Suara santai Ji Woo Ji dipenuhi dengan nada yang sangat mendominasi dan kejam. Pada saat yang sama, itu merupakan penghinaan besar bagi Chang Yan Hai dan yang lainnya. Jelas sekali, itu adalah balas dendam atas patriark rakyat Ji Ketiga dan Ji Ang yang dihentikan oleh Chang Yan Hai dan yang lainnya di luar gunung anak baptis. Para jenius lainnya, termasuk Al Kiong Tian, tidak tertawa saat melihat Su Fang dipermalukan. Sebaliknya, mereka memandang Ji Woo Ji dengan kaget. Kekuatan ilahi yang baru saja digunakan Ji Woo Ji tampaknya merupakan serangan biasa, namun telah menggabungkan dao besar waktu dan dao besar suara surgawi. Seseorang harus tahu betapa sulitnya mengembangkan dao agung. Sudah sangat sulit bagi seorang kultifator alam kaisar ilahi untuk menyentuh esensi dao besar. Mereka bisa dianggap jenius yang tiada taranya. Bahkan lebih sulit lagi untuk mengembangkan dua dao besar yang berbeda pada saat yang bersamaan. Untuk menggabungkan dua dao besar menjadi satu, seseorang perlu memahami esensi dari kedua dao besar dan kemudian menggabungkan keduanya. Itu sepuluh kali atau bahkan seratus kali lebih sulit daripada mengolah satu dao besar. Ji Woo Ji telah menggabungkan dao besar waktu dan dao besar suara surgawi. Bakat seperti itu sangat menantang surga. Bahkan seorang jenius yang arogan dan mendominasi seperti Al Kiong Tian merasa rendah diri. Wah, gelombang! Su Fang menghela napas panjang untuk menenangkan dirinya. Su Fang tidak menderita kerugian apapun ketika Ji Woo Ji merampas altar mantra mereka di depan semua orang. Namun, jika hal ini terjadi pada orang lain, mereka akan merasa sangat marah. Dao Heart Su Fang kuat dan tangguh, jadi dia secara alami tidak akan membiarkan masalah sekecil itu mempengaruhi Dao Heart-nya. Sebaliknya, dia khawatir bahwa dia harus menghadapi balas dendam Ji Woo Ji yang lebih mendominasi dan gila dalam pertempuran mendatang untuk posisi anak ilahi. Ji Woo Ji, baik itu untuk guru Su Yun Kong dan saudari magang senior Su Wan Zen, atau untuk diri saya sendiri, saya, Su Fang, sama sekali tidak akan melepaskan Anda. Saat ini, saya tidak sebaik Anda, tetapi bukan berarti saya tidak akan pernah melampaui Anda. Suatu hari nanti, aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Su Fang duduk bersila di altar dan menyesuaikan pikirannya agar setenang air. Astaga, astaga! Domain Lord King Kiong mengulurkan tangan dan meraih. Banyak token muncul di tangannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengarahkan mereka ke arah 12 orang jenius. Token ini adalah artefak ilahi yang akan digunakan untuk menghitung hasilmu dalam pertempuran ini. Gabungkan dengannya. Kata Tuan Domain King Kiong dengan Anggun. Kedua belas jenius itu mengambil token mereka dan menggabungkannya dengan esensi darah, kekuatan Dharma, dan kesadaran roh primordial mereka. Token tersebut berubah menjadi Suan Guang yang mendarat di lengan mereka dan diringkas menjadi pola Azure Sky 9 tingkat. Penguasa Domain King Kiong melanjutkan, selanjutnya, saya akan mengumumkan lokasi, konten, dan aturan pertarungan putaran ketiga untuk posisi anak ilahi. Su Fang dan yang lainnya menajamkan telinga, tidak berani melewatkan satu katapun. Lokasi pertempuran ini tidak akan berada di alam ilahi dari alam ilahi langit biru. Sebaliknya, pertempuran ini akan berada di ruang waktu ekstrateritorial yang disebut Tanah Peristirahatan Para Dewa. Ao Kiong Tian dan yang lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Tuan Domain King Kiong. Su Fang belum pernah mendengar tentang Tanah Peristirahatan Para Dewa, jadi dia terkejut. Pada saat ini, Zhu Yanjun mengirimkan suara roh primordialnya kepada Su Fang, karena partisipasi Ji Woo Ji dan Sun Ki yang tiba-tiba dalam pertempuran ini, Tuan Chang Yan Hai tidak dapat menolak. Dia juga khawatir Ji Woo Ji akan menyerangmu selama pertempuran. Pertempuran? Jadi dia mengubah lokasi dan aturan pertempuran pada menit terakhir. Hem, dia mengubah lokasi dan aturan untukku. Petik 2. Su Fang memandang Chang Yan Hai dengan heran. Alasan Chang Yan Hai melakukan ini adalah karena bakat Su Fang di babak kedua. Kalau tidak, dengan status dan kekuatannya, mengapa dia mengubah lokasi dan aturan untuk satu orang? Mo Tiangong dan Seng Woo Ji pasti sudah berusaha keras juga. Dalam hal kepedulian yang tulus, keduanya adalah orang-orang yang benar-benar tulus. Tuan Zhu Yan Jun, apakah tanah peristirahatan para dewa itu? Su Fang bertanya dengan heran ketika dia melihat ekspresi Aok Yong Tian dan para jenius lainnya. Zhu Yan Jun menjawab, Meskipun sedikit berbahaya, ada juga keberuntungan yang menunggumu. Kamu akan mengetahuinya nanti. Sesuai dugaan, penguasa kubah biru terus memperkenalkan tanah peristirahatan para dewa. Tanah peristirahatan para dewa awalnya adalah sebuah dunia yang dibentuk oleh tubuh dan istana ilahi dari penguasa domain yang sangat kuat setelah kematiannya. Itu agak mirip dengan beberapa alam rahasia di alam semesta. Kemudian, penguasa kubah biru memperoleh tanah peristirahatan para dewa dan menggunakannya sebagai kuburan bagi para ahli dari domain kubah biru. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak ahli, termasuk beberapa penguasa alam besar, telah meninggal dan dimakamkan di sini. Tanah peristirahatan para dewa tidak sesederhana kuburan. Beberapa ahli yang tiada taranya paling menghargai warisan mereka. Bahkan jika mereka mati, selama budidaya mereka berlanjut, mereka akan terus ada di dunia ini dalam bentuk lain. Oleh karena itu, banyak ahli alam dewa akan memadatkan pemahaman seumur hidup mereka tentang dao besar ke dalam cetakan pada saat kematian mereka untuk diamati dan dipahami oleh generasi mendatang. Hasilnya, tanah peristirahatan para dewa menjadi tempat budidaya suci terbesar di domain kubah biru. Dewa yang tak terhitung jumlahnya akan memasuki tanah peristirahatan para dewa untuk memahami jejak yang ditinggalkan oleh para ahli dan mendapatkan warisan mereka. Ada banyak sekali dewa yang tinggal di tanah peristirahatan para dewa. Bahkan ada banyak sekte, keluarga, dan kerajaan ilahi yang didirikan oleh para dewa. Namun, tanah peristirahatan para dewa telah ditutup seluruhnya ratusan ribu tahun yang lalu. Orang luar tidak tahu apa yang terjadi. Alasan mengapa domain kubah biru menutup tanah peristirahatan para dewa adalah karena munculnya matahari darah ke-6 dan perubahan ke-6 di langit dan bumi. Para ahli yang terkubur di tanah peristirahatan para dewa dihidupkan kembali oleh kekuatan Tuan Alam Xieyang. Dulu tempat budidaya suci kini telah menjadi dunia kematian. Saya tidak punya pilihan selain meminta beberapa makhluk tertinggi untuk menutup tanah peristirahatan para dewa sepenuhnya. Kata penguasa kubah biru dengan suara yang dalam, ekspresinya sangat serius. Semua jenius, termasuk Al Kiong Tian, berada dalam transformasi instan cahaya dewa. Jelas sekali, mereka tidak mengetahui rahasia ini. Penguasa kubah biru melanjutkan, kompetisi putaran ketiga adalah kamu memasuki tanah peristirahatan para dewa dan membunuh para ahli yang telah bangkit. Su Fang mengangkat alisnya, sederhana sekali. Di dunia kecil dan besar, Su Fang telah membunuh banyak ahli yang dibangkitkan dan bahkan bertarung melawan kesadaran jahat dewa jahat. Entah itu dari segi pengalaman atau cara untuk menahan para ahli yang dibangkitkan, dia jauh lebih unggul dari para jenius lainnya. Tentu saja, menurutnya itu sangat sederhana. Yang lain tidak berpikir demikian. Munculnya matahari jahat dan perubahan yang terus-menerus di langit dan bumi mempengaruhi dunia lain juga. Namun, dampaknya tidak separah dunia kecil dan dunia besar. Namun, para jenius ini telah lama mendengar tentang kekuatan dan kejahatan para ahli yang dibangkitkan. Terlebih lagi, ada banyak ahli yang terkubur di tanah peristirahatan para dewa. Di antara mereka, ada banyak ahli di level Realam Lord. Betapa berbahayanya memasuki dunia seperti itu? Melihat ekspresi para jenius, Chang Yan Hai bertanya dengan dingin, Apa, kamu takut? Takut. Ji Uji tersenyum tipis dan mempertahankan sikapnya yang menawan dan anggun. Sun Ki mengjilat bibirnya, matanya dipenuhi kegembiraan. Ao Kiong Tian juga tersenyum dominan dengan ekspresi santai dan menghina. Tuan Muda Tian Wu dan yang lainnya juga kembali normal. Chang Yan Hai berkata, Saya akan mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa kompetisi anak Tuhan adalah untuk memilih orang-orang jenius yang tiada taranya adalah untuk menghadapi bencana yang ditimbulkan oleh para ahli yang dibangkitkan. Para jenius terpilih tidak boleh menikmati kekuasaan dan kekayaan, dan kami tidak akan mengasuh Anda dengan sia-sia. Sebaliknya, kami akan membela manusia yang berkultivasi. Jika Anda takut mati, atau jika Anda tidak punya nyali untuk mengambil tanggung jawab, atau jika Anda tidak punya keberanian untuk melakukan apapun, pergilah dari sini. Para jenius sudah lama mendengar tentang tujuan kompetisi anak dewa. Sekarang Chang Yan Hai membenarkannya, ekspresi mereka berubah. Chang Yan Hai melanjutkan, kompetisi ini tidak sesederhana membunuh para ahli yang telah bangkit. Saya akan memilih anak Tuhan dari Azure Dom Starfield berdasarkan penampilan Anda. Adapun cara melakukannya, Anda bisa mengetahuinya sendiri. Azure Dom Starfield Lord melanjutkan, saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut tentang bahaya tanah peristirahatan para dewa. Namun, ada juga peruntungan di tanah peristirahatan para dewa. Su Fang dan para jenius lainnya di Azure Dom Starfield menjadi bersemangat. Ada sekte dan kekuatan pengembangan diri yang tak terhitung jumlahnya di tanah peristirahatan para dewa. Kebanyakan dari mereka telah dilahap oleh para ahli yang dibangkitkan. Warisan dan sumber daya yang ditinggalkan oleh kekuatan ini semuanya akan menjadi milikmu. Hua Gelombang Mata para jenius langsung berbinar. Ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai keberuntungan. Keberuntungan yang sebenarnya adalah jejak yang dibentuk oleh basis kultivasi dan pemahaman para ahli tersebut setelah mereka binasa. Segel ini adalah harta karun tertinggi. Anda dapat menyatu dengan segel yang sesuai dengan dao yang Anda kembangkan dan memperoleh keberuntungan darinya. Jika Anda mengeluarkan segel ini, Anda tidak hanya akan mendapatkan poin, tetapi saya juga akan menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Adapun berapa banyak yang bisa kamu gabungkan, itu tergantung pada bakat dan kemampuanmu untuk memahami dao. Oleh karena itu, merebut lini cetak juga menjadi ujian penting bagi Anda dalam kompetisi ini. Kata-kata Azure Dom Starfield Lord membuat semua orang berdiri. Bahkan jantung Ji-Wu Ji berdebar-debar karena kegembiraan. Mengenai apa yang akan Anda temui dan kekayaan apa yang akan Anda peroleh, itu semua tergantung pada kekuatan pribadi Anda dan pertemuan kebetulan. Ingat, di tanah peristirahatan para dewa, kalian tidak diperbolehkan menyerang satu sama lain. Jika tidak, token tersebut akan secara otomatis melepaskan kekuatannya untuk menekanmu. Setelah kamu memasuki tanah peristirahatan para dewa, aku akan menyegelnya lagi. Itu hanya akan dibuka setelah seribu tahun. Selama ini, tidak ada yang bisa masuk dan tidak ada yang bisa keluar. Azure Dong Starfield Lord berteriak dan kemudian mulai membentuk segel. 2045 Altar di bawah 12 jenius melepaskan kekuatan yang memutar ruang di sekitar mereka, menyebabkan sosok mereka menjadi kabur. Di altar mantra, Su Fang merasakan tatapan penuh dengan niat membunuh dan menoleh. Itu adalah Ji-Wu Ki. Dia memiliki senyuman anggun di wajahnya, tapi matanya dingin. Huff, apa menurutmu aku, Su Fang, penurut? Mata Su Fang berkilat tajam. Meskipun kita tidak bisa menyerang satu sama lain di tanah peristirahatan para dewa, dengan kelicikan dan metode Ji-Wu Ji, bagaimana mungkin dia tidak menemukan kesempatan untuk menyerangku. Di saat yang sama, saya juga punya kesempatan untuk membunuh Ji-Wu Ji. Ji-Wu Ji, kamu mengira aku, Su Fang, adalah orang yang penurut, tapi bukankah menurutku kamu adalah mangsaku juga? Jika aku benar-benar punya kesempatan untuk membunuhmu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Namun, kakak senior Su Wan Zen tidak akan bisa membalas dendam dengan tangannya sendiri. Itu sangat disayangkan. Su Fang entah kenapa mendengus saat dia menatap Ji-Wu Ji dengan tatapan mematikan di matanya. Di saat berikutnya, formasi ruang di altar mengaktifkan dan memindahkan ke-12 jenius itu keluar. Setelah para jenius diteleportasi, layar cahaya setinggi 10 kaki muncul dari altar. Karena tanah peristirahatan para dewa adalah ruang waktu asing dan telah tersegel sepenuhnya, ke-12 jenius tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam tanah peristirahatan para dewa dari dunia luar. Namun hasilnya bisa dilihat di layar. Hasilnya tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah ahli yang dibangkitkan yang terbunuh, tapi juga banyak faktor lainnya. Di tingkat ke-8 dari alam ilahi kubah hijau, arena pertempuran dewa tingkat tinggi kamar dagang Tongbau telah diaktifkan sepenuhnya, tetapi masih dipenuhi orang. Di tengah ruang formasi Divine Battle Arena, bola cahaya besar yang diciptakan oleh kemampuan ilahi melayang. Itu menampilkan layar cahaya di 12 altar dengan jelas di depan mata semua orang. Mereka bisa terlihat jelas dari sudut manapun. Saat ini, kamar dagang Tongbau telah mengetahui lokasi dan aturan putaran ketiga dan mengumumkannya kepada publik. Pada saat yang sama, orang-orang juga mengetahui bahwa selain 10 jenius dari Blue Dome Starfield, ada juga jenius tak tertandingi dari bidang bintang lain, seperti Ji Woo Ji dan Sun Ki. Ji Woo Ji dengan dominan merebut altar Dharma Su Fang dan menyatakan bahwa dia akan mempermalukan Su Fang. Selain itu, identitas dan kekuatan Ji Woo Ji yang kuat juga diketahui oleh semua orang. Mereka yang bertaruh pada Su Fang dan bertaruh pada tersingkirnya Su Fang akhirnya menghela nafas lega. Di sisi lain, Master Realm Star Below dan orang-orang lain dari Star Below God Realm adalah kebalikannya. Su Fang, kamu harus berhati-hati. Terutama Xuan Ling Xi, Ling Xiang Mei, dan Pangeran Chong. Mereka juga datang ke sini dari gunung God Shield. Pada saat ini, mereka semua sangat khawatir ketika mereka menatap lekat-lekat pada bola cahaya besar itu. Hasil apa yang bisa dicapai Su Fang adalah hal kedua. Yang lebih penting adalah keselamatan Su Fang. Saya tidak menyangka keadaan akan berubah seperti ini. Tuan Muda Ji Woo Ji dari rakyat Ji juga berpartisipasi dalam kompetisi ini. Su Fang, apakah kamu tidak suka berpura-pura mati? Kali ini, saya akan memastikan bahwa Anda lebih mati daripada mati. Sansekerta telah mempertaruhkan banyak uang pada kompetisi ini. Tentu saja mereka akan memperhatikan hasil kompetisi. Jadi, mereka semua datang ke Divine Battle Arena. Ketika mereka mendengar bahwa Ji Woo Ji juga berpartisipasi dalam kompetisi dan bahkan telah mempermalukan Su Fang sebelum kompetisi dimulai, para ahli bahasa Sansekerta semuanya sangat gembira. Mereka sangat senang dengan diri mereka sendiri sambil menunggu berita kematian Su Fang tiba. Bang! Dalam sekejap, Su Fang pulih dari kehilangan kendali dan kembali normal. Arai di depannya melompat, seolah-olah dia telah kembali ke dunia nyata dari ilusi. Dia memfokuskan pandangannya. Negeri para dewa tidur gelap dan suram. Langit dan bumi dipenuhi aura kematian yang pekat. Bukan hanya energi alami langit dan bumi, bahkan hukum dao surgawi pun mengandung aura kematian yang jahat. Seluruh dunia, dari gunung dan sungai yang terlihat hingga rohki yang tidak terlihat dan bahkan hukum dao surgawi, dipenuhi dengan aura kematian yang pekat. Seluruh dunia telah berubah menjadi dunia kematian. Inikah negeri para dewa tidur? Jika ada perubahan lagi di langit dan bumi, seluruh alam semesta akan menjadi seperti ini. Su Fang terkejut dan hatinya menjadi sangat berat pada saat yang bersamaan. Negeri para dewa tidur sangatlah luas. Itu seukuran dunia kecil. Di daratan yang luas tidak ada hutan dan sungai kering. Sebaliknya, yang ada adalah pegunungan yang luas dan dataran yang luas. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu tandus dan mati. Ada juga kota yang dibangun oleh manusia dan sekte yang dibangun oleh para penggarap di pegunungan. Namun, tidak ada satupun jejak kehidupan, tidak ada satu orang pun, bahkan seekor burung atau binatang yang hidup. Wilayah Tengah Ada banyak material mengambang dengan ukuran berbeda. Yang lebih besar berukuran ribuan mil dan yang lebih kecil berukuran lebih dari sepuluh mil. Masa ini berbentuk seperti kuburan. Mereka disusun dari tanah hingga langit. Makam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul membentuk gunung makam yang menembus awan. Menghadapi tumpukan makam yang begitu besar, Su Fang merasa sekecil semut. Gunung besar yang terdiri dari makam ini adalah tempat peristirahatan banyak ahli setelah mereka tumbang. Negeri dewa tidur yang dulunya husuk dan tenteram kini dipenuhi dengan aura kematian. Dari waktu ke waktu, raungan yang sangat ganas akan datang dari gunung besar, menyebabkan Su Fang sangat terkejut. Su Fang menggunakan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa dan mendorong kekuatan dunia untuk merasakan spirit ki alami dan kekuatan dunia di negeri dewa tidur. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kiro alami dan kekuatan dunia di negeri dewa tidur sedikit berbeda dari hukum dao surgawi di dunia luar. Su Fang merenung sejenak dan segera memahami alasannya. Apa yang disebut tanah para dewa tidur terbentuk dari dunia batin tokoh dikdaya penguasa area setelah mereka jatuh? Dunia batin dari tokoh dikdaya penguasa area berbeda dengan dunia Su Fang. Itu adalah dunia yang diciptakan dari tempat tinggal spiritualnya sendiri, dikombinasikan dengan formasi dan kemampuan. Karena dunia batin dari tokoh dikdaya penguasa area terbentuk dari kekuatan dan pemahaman mereka terhadap hukum dao surgawi, hukum dao surgawi dari negeri dewa tidur secara alami berbeda dari dunia luar. Oleh karena itu, kekuatan dunia di negeri dewa tidur sedikit mengusir orang luar. Aura kematian yang memenuhi dunia, ditambah dengan perbedaan hukum dao surgawi, menyebabkan budidaya para dewa sangat ditekan di sini. Kemampuan dan artefak yang mereka gunakan ditekan hingga tingkat ke-7 atau ke-8. Cahaya ilahi di mata Su Fang menyapu tanah, melewati kerajaan ilahi, keluarga budidaya, dan sekte yang bobrok. Memang ada banyak sumber daya dan harta karun di kerajaan, keluarga, dan sekte manusia yang telah dihancurkan oleh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan. Tetapi berapa banyak sumber daya yang dimiliki oleh pasukan di negeri dewa tidur. Saya tidak kekurangan ini, jadi target saya adalah jejak warisan di gunung makam di negeri dewa tidur. Adapun berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan yang bisa saya bunuh, saya tidak perlu memaksakannya. Su Fang tidak ragu-ragu untuk mengendalikan pedang bergaris perak dan terbang menuju gunung makam besar di tengahnya. Wuss! Sekelompok goblin besar bersayap yang telah bangkit merasakan aura kehidupan Su Fang dan bergegas menuju Su Fang dari pegunungan di bawah. Pedang bergaris perak di bawah kaki Su Fang melepaskan cahaya pedang perak yang menyapu seperti gelombang dan menelan goblin besar bersayap yang telah bangkit, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Medali perintah yang menyatu dengan lengan Su Fang secara otomatis melepaskan kekuatan isap. Untayan ki kematian terbang keluar dari setiap binatang besar bersayap yang telah dibunuh Su Fang dan memasuki medali perintah. Ada pola kubah biru sembilan lapis pada token tersebut, dan lapisan terbawah kubah biru bersinar samar dengan jejak cahaya bintang. Aku membunuh total lebih dari 20 big goblin yang dibangkitkan yang setara dengan alam dewa sejati, dan hanya itu yang ku dapat. Su Fang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tiba-tiba gelombang. Alisnya berkerut, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Ternyata setelah membunuh big goblin yang telah dibangkitkan ini, tampaknya penolakan terhadap Su Fang oleh negeri dewa tidur telah sedikit melemah, dan sebaliknya, ada sedikit lebih banyak kedekatan. Kedekatan ini juga merupakan semacam takdir. Apa takdirnya? Itu juga merupakan afinitas dan perlindungan dao surgawi bagi para kultifator. Bahkan penguasa alam besar pun akan kesulitan merasakan perubahan seperti itu. Namun, Su Fang memiliki teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, dan dengan kemampuan roh hukum awan umu untuk mengendalikan dunia dan melahap takdir, ia sangat sensitif terhadap perubahan kekuatan dunia dan takdir, itulah sebabnya ia dapat merasakan hal ini. Jenis perubahan Perubahan di dunia, kebangkitan dewa sejati dan goblin besar, mengikis dao surgawi dari tanah dewa tidur, bertentangan dengan langit. Dan aku membunuh big goblin yang telah bangkit adalah mengikuti kehendak langit, jadi aku menerima afinitas dari negeri para dewa tidur, dan dianugerahi takdir. Su Fang mengerti. Saat Su Fang sedang menuju ke Gunung Makam Pusat, para jenius lainnya yang diteleportasi ke tempat berbeda juga menuju ke Gunung Makam. Jejak warisan negeri dewa tidur juga cukup bermanfaat bagi saya. Karena saya di sini, tentu saja saya tidak boleh melewatkannya. Adapun semut Su Fang itu. He he, aku akan membiarkannya hidup beberapa hari lagi. Ji Uji terbang menuju Gunung Makam. Dia tampak terbang sangat lambat, tetapi tubuh dewanya mengeluarkan gelombang suara aneh yang beresonansi dengan dunia. Dunia tidak membelenggunya, malah mendorongnya maju, melintasi puluhan ribu mil dalam sekejap. Ayah, aku akan membuktikan kepadamu betapa bodohnya kamu ketika kamu meninggalkanku saat itu. Sun Ki, yang seperti orang biadab, mengeluarkan raungan pelan. Kaki kanannya menginjak kehampaan, dan tubuhnya melesat menuju Gunung Makam. Tuan Muda Tianwu, Bai Houlan, dan para jenius lainnya dari dunia ilahi kubah biru juga melepaskan kekuatan penuh mereka, menggunakan teknik gerakan mereka untuk terbang menuju Gunung Makam. Ada juga orang yang menemui beberapa sekte yang hancur di sepanjang jalan, dan mengambil semua jenis manual rahasia dan sumber daya yang tertinggal. Sekelompok orang bodoh, Gunung Makam di negeri Dewa Tidur dulunya merupakan tempat budidaya suci di Blue Dome Starfield. Bagaimana bisa begitu mudah untuk memasukinya? Ao Kiong Tian memandangi Gunung Makam dan mencibir. Kompetisi anak dewa kali ini akan menjadi panggung bagiku, Ao Kiong Tian, untuk menunjukkan bakatku yang tiada taraf. Su Fang, Seng Wu Ji, Sun Ki, mereka semua adalah penghalangku. Ao Kiong Tian menampilkan aura mendominasi yang memandang rendah dunia, dan kemudian menuju pegunungan yang dulunya merupakan sekte terbesar di negeri Dewa Tidur. Dia tidak pergi ke sekte untuk mendapatkan sumber daya atau manual rahasia sekte, tetapi untuk mendapatkan sesuatu. Benda inilah yang menjadi kunci untuk memasuki Gunung Makam Negeri para Dewa Tidur. 2046 Su Fang terbang di udara sambil mengaktifkan kemampuan penginderaannya yang sempurna untuk menjaga dari kebangkitan dewa dan goblin besar. Su Fang harus melambat karena gangguan dari para ahli yang dibangkitkan. Dalam perjalanannya, dia juga membunuh banyak ahli yang dibangkitkan. Cahaya bintang redup muncul di bagian bawah pola kubah biru sembilan tingkat yang dibentuk oleh token di lengannya, yang merupakan hasilnya. Sekitar 10 hari kemudian. Bas. Su Fang tiba-tiba berhenti dan melihat ke tanah dengan tatapan tidak percaya. Dikelilingi oleh pegunungan, ada sebuah danau besar. Danau itu dalam, hitam, suram, dan memancarkan aura dingin. Danau ini sebenarnya terbentuk dari kondensasi air yin yang mendalam. Goblin besar Su Fang, Putri Duyung Air Bunga Matahari, tumbuh di air yin gelap, jadi dia secara alami sudah familiar dengannya. Air dark yin sangat dingin. Begitu para dewa disentuh oleh air danau, tubuh dewa dan kekuatan magis mereka akan membeku, dan pada akhirnya mereka akan mati kedinginan. Di tengah danau, terdapat sebuah pulau dengan luas 100 mil, dilindungi oleh pesona yang kuat. Ribuan big goblin bersayap dengan ganas menyerang pesona tersebut. Beberapa bahkan langsung bertabrakan dengan pesona tersebut dan meledakkan tubuh mereka, menyebabkan pesona tersebut bergetar hebat. Di pegunungan di semua sisi, ada juga banyak ahli yang dibangkitkan dan goblin besar yang mengaum menuju pulau. Beberapa ahli yang dibangkitkan dan big goblin tidak dapat menahan diri dan langsung melompat ke dalam danau. Akibatnya, mereka tenggelam ke dasar danau dan menghilang. Di pulau itu, sebenarnya ada banyak manusia yang selamat, yang mengejutkan Su Fang. Meskipun pesona di sekitar pulau memiliki kemampuan pertahanan yang baik, cepat atau lambat pesona itu akan dihancurkan oleh goblin besar dan dewa yang bangkit. Pada saat itu, tidak ada yang akan selamat. Su Fang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia mengendarai pedang terbangnya dan terbang menuju gunung makam di tengahnya. Setelah terbang ratusan kaki, Su Fang berhenti lagi. Orang-orang di pulau itu tidak ada hubungannya denganku, jadi aku bisa mengabaikan mereka. Namun, jika saya tidak menyelamatkan mereka, itu bertentangan dengan hati dao saya. Karakter Su Fang adalah seperti ini. Dia bertindak sesuai dengan hatinya dan hanya ingin memiliki hati nurani yang bersih. Saat ini, jika dia tidak menyelamatkan mereka, itu akan bertentangan dengan hatinya dan melukai hati daonya. Su Fang berbalik dan mengaktifkan pedang flash perak. Dia berubah menjadi cahaya perak dan langsung terbang di atas danau. Siu-siu-siu. Iblis bersayap berhenti menyerang bangsal dan mengalihkan perhatian mereka ke Su Fang. Di puncak gunung terdekat, ada juga banyak dewa dan monster besar yang dibangkitkan. Mereka melompat ke langit dan mengerumuni Su Fang seperti belalang. Kekuatan para dewa yang dibangkitkan dan Big Goblin tidak terlalu tinggi. Yang terkuat hanya ada di alam dewa surgawi. Kebanyakan dari mereka berada di alam dewa sejati. Su Fang dapat dengan mudah memusnahkan mereka semua dengan kemampuan surgawi biasa. Namun, jumlahnya terlalu banyak, dan Su Fang merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia tidak berani berurusan dengan para ahli yang dihidupkan kembali ini, dan segera menyatu dengan peradangan prasejarah, meletus dengan kekuatan ilahi api yang mengerikan. Ledakan. Ledakan. Semua pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dalam jarak seribu kaki dari Su Fang, baik itu Goblin besar atau para dewa, langsung terbakar menjadi abu oleh kekuatan api yang mengerikan. Beberapa ahli yang dibangkitkan di kejauhan juga mulai terbakar. Memanfaatkan ruang kosong di sekitarnya, Su Fang melepaskan Putri Duyung Air Bunga Matahari. Putri Duyung Air Bunga Matahari menelannya ke dalam perutnya dan kemudian menyelam ke dalam danau di bawah. Desir, desir, desir. Ratusan dewa yang dibangkitkan dan Big Goblin mengejar mereka dan menyelam ke dalam danau. Putri Duyung Air Bunga Matahari seperti ikan di air di air yin yang misterius. Mengontrol air yin misterius, ia melepaskan gelombang air yang menyapu dan membunuh semua ahli kebangkitan yang mengejarnya. Pada saat ini, kekuatan Putri Duyung Air Bunga Matahari telah melampaui alam dewa surgawi. Itu setara dengan Kaisar Ilahi Tengah yang kuat. Sekarang karena air itu berada di dalam air yin misterius, bahkan Kaisar Ilahi Puncak pun akan mendapat masalah jika mereka menemukannya, apalagi para ahli yang telah bangkit ini. Kemudian, Putri Duyung Air Bunga Matahari dengan santai berenang menuju pulau. Karena penghalang alami dari air yin misterius, tidak ada penghalang di bawah pulau. Putri Duyung Air Bunga Matahari dapat memasuki pulau dengan mudah. Setelah Sufang keluar, dia menyimpan Putri Duyung Air Bunga Matahari ke dalam dunia batinnya. Kemudian, dia sedikit mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk menyembunyikan auranya dan berjalan ke tengah pulau. Saat ini, perhatian para dewa di pulau itu terfokus pada Big Goblin yang telah bangkit di langit. Selain itu, Sufang menyembunyikan auranya. Dia terbang ke tengah pulau tanpa ditemukan oleh siapapun. Kemampuan kesempurnaan hebat melanda seluruh pulau. Ada lebih dari seratus ribu dewa di pulau itu. Ada juga demon imortal yang kuat. Tidak ada kekurangan ahli di antara mereka. Sosok yang memiliki tingkat kultifasi tertinggi berada di puncak alam kaisar ilahi jalur agung surga ke-9. Namun, para dewa ini jelas telah terperangkap terlalu lama. Mereka tidak dapat menyerapki spiritual alami langit dan bumi untuk diolah. Aura mereka lemah, dan kekuatan mereka paling banyak 20 hingga 30 persen. Namun, setelah sekian lama terjebak di pulau itu, mereka yang selamat adalah para ahli dan elit sejati. Yang tua, lemah, sakit, dan cacat diseret hingga mati. Sufang akan muncul. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Matanya memancarkan cahaya dingin. Ledakan. Penghalang di atas pulau itu sangat kuat. Selain itu, pulau tersebut telah menyimpan sejumlah besar batu dewa untuk menjaga pengoperasian formasi. Oleh karena itu, mustahil bagi para ahli yang dibangkitkan untuk menerobos dalam waktu singkat. Namun, pada saat ini, celah sepanjang lebih dari 10 kaki terbuka. Big Goblin yang telah bangkit dengan sayap mengalir masuk melalui celah. Ahli parubaya di puncak surga ke-9 dari alam kaisar ilahi tiba-tiba meledak dengan seluruh kekuatannya. Namun, dia belum memulihkan kekuatannya. Setelah membunuh lebih dari 10 Big Goblin yang terbang, agak sulit baginya untuk melanjutkan. Semakin banyak Big Goblin yang terbang menyerbu ke pulau dan dengan gila-gilaan melahap nyawa para dewa. Suara dingin terdengar dari luar penghalang. Serahkan semua sumber daya, buku rahasia, dan senjata ajaibmu. Selain itu, pilihlah 100 wanita cantik untukku. Aku akan membiarkanmu hidup. Ternyata penghancuran pesona tersebut bukanlah ulah iblis besar, melainkan ulah dewa di luar pesona tersebut. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya Divine Sense atau senjata ajaib yang dimiliki orang ini. Dia dikelilingi oleh begitu banyak Big Goblin yang telah bangkit, tapi dia tidak diserang. Itu dia. Su Fang mengangkat alisnya. Su Fang tentu saja mengenali dewa di luar penghalang. Dia adalah salah satu dari 10 jenius di Green Dome Starfield, Zhao Fan. Orang ini tidak terlalu terkenal di Green Dome Starfield. Dia jauh kurang terkenal dibandingkan Ao Kiong Tian, Tuan Muda Tianwu, dan bahkan Bai Hou Lan. Namun, dia tiba-tiba menjadi kekuatan baru di putaran kedua kompetisi anak dewa dan masuk 10 besar. Su Fang tidak mengenal orang ini, tetapi sebagai salah satu jenius yang pernah berpartisipasi dalam kompetisi putaran ketiga, dia mengenalnya. Dia tidak mengira orang ini begitu kejam hingga menggunakan cara seperti itu untuk mengancam para dewa tanah-dewata yang masih hidup. Desir, desir. Melihat para dewa dimangsa oleh Big Goblin yang terbang, Su Fang segera melepaskan King Yu, Bai Ling, Fire Lizard, dan belasan ahlinya untuk membunuh Big Goblin yang telah bangkit. King Yu, yang berwujud pria berjubah hijau, membuka mulutnya dan meludahkan pedang sayap ilahi. Black Swan guang terbang dan menghancurkan kepala Big Goblin yang telah bangkit. Dalam sekejap mata, ratusan Big Goblin terbang yang menyerang pulau itu berkurang menjadi selusin. Kekuatan King Yu terus berkembang. Saat ini, dia sudah bisa mengaktifkan 70 hingga 80 persen kekuatan pedang sayap ilahi. Peng King, kamu terlalu tidak baik. Tidak mudah bagiku untuk mendapat kesempatan berolahraga. Mengapa kamu memberiku sedikit uang? Bai Ling berteriak tidak puas. Tubuhnya membentuk lengkungan yang aneh dan muncul di depan Big Goblin yang telah bangkit dan sebanding dengan dewa alam kaisar ilahi surga kelima. Keo sering bergetar dan menghancurkan Big Goblin. Kemudian, Bai Ling membunuh sisa Big Goblin yang telah dibangkitkan dengan bersih. Kadal api dan selusin ahli bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Namun, Big Goblin yang dibunuh King Yu dan Bai Ling tidak mengubah pola kubah biru di lengan Su Fang. Jelas, hanya ahli kebangkitan yang dibunuh secara pribadi oleh Su Fang yang akan dihitung. Para dewa di pulau itu awalnya dalam keadaan panik dan putus asa. Kemunculan tiba-tiba Su Fang dan bawahannya menyelesaikan krisis dalam waktu kurang dari 10 nafas. Mereka semua tercengang. Pakar parubaya yang kekuatannya sebanding dengan realem lord dari dunia kecil bereaksi paling cepat. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Su Fang, Terima kasih atas bantuanmu. Namun, kami sudah berada dalam situasi putus asa. Kami memiliki beberapa buku kuno dan harta sihir, tetapi kami tidak memiliki sumber daya lain. Mohon belas kasihan. Ternyata dia salah mengira Su Fang bersama Zhao Fan di luar domain terikat. Para dewa di pulau itu tiba-tiba sadar. Mereka memandang Su Fang dan bawahannya dengan ketakutan dan kebencian. Su Fang, itu kamu. Beraninya kamu merusak rencanaku. Suara marah Zhao Fan terdengar dari luar wilayah terikat. Enyah. Suara Su Fang penuh dengan niat membunuh. Itu berubah menjadi petir. Su Fang, aku memang sedikit takut dengan kekuatanmu. Dalam kompetisi ini, saling menyerang dilarang. Apakah kamu berani membunuhku? Suara menghina Zhao Fan terdengar. Aku bisa menyelamatkan hidupmu, tapi aku punya setidaknya 10 cara untuk membelenggumu. Lalu, aku akan melahapki dan darahmu, meninggalkanmu setengah mati. Lalu, aku akan melemparkanmu ke dalam kelompok ahli yang dibangkitkan dan membiarkan kamu mati tanpa tempat pemakaman. Su Fang berkata dengan dingin. Ada hening sejenak di luar domain terikat. Kemudian Zhao Fan mengertakkan gigi dan berkata, Dalam kompetisi ini, saya tidak ingin terpilih sebagai putra ilahi dari bidang bintang kubah biru. Saya hanya ingin mendapatkan manfaat dan mendapatkan beberapa peluang. Anda menghalangi jalan saya menuju kekayaan dan membunuh orang tua saya. Apakah kamu tidak takut aku akan membalas dendam? Su Fang berteriak dingin, Jika kamu tidak tersesat, kamu tidak perlu pergi. Kamu menang? Aku akan memberimu sepotong daging gemuk ini. Suara kebencian Zhao Fan datang, dan kemudian dia meninggalkan domain terikat. Su Fang meminta bawahannya untuk menjaga celah di domain terikat. Dia memandang ahli parubaya itu dan berkata, Saya akan memberi Anda dua pilihan. Anda menyerah kepada saya dan menjadi budak saya, atau Anda tetap di sini. Saya akan meninggalkan Anda beberapa sumber daya, cukup untuk mendukung Anda untuk sementara waktu. Pakar parubaya itu ragu-ragu sejenak. Su Fang mengeluarkan cincin penyimpanan. Ada banyak ramuan tingkat rendah dan sumber daya tingkat rendah di dalamnya, yang cukup untuk didukung oleh para dewa ini selama beberapa dekade. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, Su Fang tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo pergi. Su Fang terbang menuju celah di domain terikat. Pada saat yang sama, dia membawa King Yu, Bai Ling dan yang lainnya ke dalam tubuhnya. Tuanku, tunggu. Pakar parubaya itu tiba-tiba berkata. 2047. Meskipun Su Fang bukanlah orang yang berdarah dingin atau kejam, dia bukanlah tipe orang yang tidak akan meminta balasan atas kebaikannya. Dia bisa menyelamatkan para penyintas yang beruntung di tanah para dewa peristirahatan ini, yang berarti dia memberi mereka kesempatan untuk memilih nasib mereka sendiri. Karena mereka tidak mau menyerah, Su Fang tidak akan memaksa mereka. Tanpa diduga, ahli parubaya itu berinisiatif untuk berbicara, jadi Su Fang berhenti dan bertanya, ada apa? Pakar parubaya itu bertanya, Tuan, bagaimana situasi di Azure Dom Starfield sekarang? Anda dan orang itu jelas merupakan jenius tiada taraf di Azure Dom Starfield. Mengapa Anda datang ke negeri para dewa peristirahatan? Su Fang tidak menyembunyikan fakta bahwa penguasa domain bidang bintang kubah Azure disegel di tanah para dewa peristirahatan, serta tujuan mereka memasuki tanah para dewa peristirahatan. Jadi, kita telah lama ditinggalkan oleh Azure Dom Starfield. Wajah lelah dan lelah ahli parubaya itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi pahit dan putus asa. Para dewa lainnya juga dipenuhi dengan keputus asaan dan kemarahan. Itu seperti balon kempes. Mereka bertahan di sini dengan harapan Azure Dom Starfield akan mengirim ahli untuk menyelamatkan mereka. Di luar dugaan, yang menanti mereka adalah kenyataan yang begitu kejam. Kami, bersedia tunduk pada guru. Setelah berjuang beberapa saat, ahli parubaya itu membungkuk kepada Su Fang. Dewa-dewa lainnya juga diam-diam berlutut di hadapan Su Fang. Sama seperti ini, Su Fang tiba-tiba memiliki lebih dari 100 ribu bawahan di bawah komandonya. Sebagian besar bawahan ini berasal dari sekte dan kekuatan di tanah para dewa peristirahatan, tetapi ada juga sekte dan kekuatan keluarga lain yang melarikan diri ke sini setelah bencana tersebut. Setelah lebih dari 100 ribu tahun survival of the Vitesse, awalnya terdapat lebih dari 3 juta orang di pulau itu, tetapi sekarang hanya tersisa 100 ribu. Jelas sekali betapa kejamnya hal itu. Pakar parubaya terkuat disebut Pansong. Dia adalah pemimpin sekte dan ahli terkenal di negeri para dewa peristirahatan. Di antara ratusan ribu orang yang selamat, terdapat lebih dari 100 kaisar ilahi, dan sisanya sebagian besar adalah dewa sejati. Mereka semua adalah elit. Di antara mereka, ada juga ribuan Big Goblin, yang terkuat bahkan lebih kuat dari kadal api dan putri duyung air bunga matahari. Meskipun semua bawahan ini sangat lemah saat ini, begitu mereka memulihkan kekuatan mereka, kekuatan mereka secara keseluruhan akan sangat mengejutkan. Di area bintang Cian Dom, kekuatan seperti itu pasti bisa melenyapkan dunia kecil yang kuat. Su Fang menggunakan kekuatan roh primordial keduanya dan kekuatan Yin dan yang dari tubuh utamanya untuk membentuk benih segel, yang kemudian dia suntikan ke dalam lubang dewa dan tempat tinggal dewa bawahannya. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir mereka akan mengkhianatinya di masa depan. Kamu terpaksa tunduk padaku karena tidak punya pilihan lain. Kamu pasti masih merasa tidak nyaman di hati. Di masa depan, Anda akan memahami bahwa saya tidak hanya menyelamatkan hidup Anda, saya juga akan mengubah nasib Anda. Su Fang berkata dengan dominan. Kemudian, dia melepaskan kekuatan sucinya dan membiarkan semua bawahannya tetap berada di dunia batinnya. Di dalam dunia internalnya, 10.000 manifestasi Dharma Surgawi telah memadatkan area seluas hampir 100 mil. Itu cukup bagi bawahannya untuk tinggal dan bercocok tanam. Adapun Big Goblin, mereka disimpan oleh Su Fang di pagoda 6 Jalan Suanhuang. Selama bertahun-tahun, Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan segala jenis benda spiritual untuk meningkatkan kualitas pagoda 6 Jalan Suanhuang. Pada saat ini, pagoda 6 Jalur Mata Air Kuning hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi alat dewa tingkat tinggi. Dunia internal Su Fang dipenuhi dengan aura kacau di awal dunia. Para dewa di alam semesta tidak dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk diolah. Mereka hanya bisa mengandalkan ramuan, benda spiritual, dan sumber daya lainnya. Pada saat ini, yang paling tidak dimiliki Su Fang adalah sumber daya. Sejumlah besar sumber daya yang dia tipu dari bahasa San Sekerta berguna saat ini. Setelah melihat dunia internal Su Fang, Pan Zhong dan para ahli lainnya terkejut dan terkejut. Baru pada saat itulah mereka menyadari betapa menakjubkannya bakat tuan mereka. Ketika Su Fang dengan murah hati mengeluarkan sejumlah besar sumber daya dan membagikannya kepada bawahannya, para dewa yang telah terperangkap di tanah para dewa peristirahatan selama ratusan ribu tahun ini seperti pengemis kelaparan yang tiba-tiba melihat segunung makanan lesat. Hampir semuanya menjadi gila. Saat ini, bawahan ini sepenuhnya setia kepada Su Fang. Dengan begitu banyak bawahan, kekuatan mereka secara keseluruhan tidak diragukan lagi meroket. Su Fang tentu saja sangat gembira. Dia meninggalkan pulau itu, berusaha keluar dari Big Goblin yang telah bangkit dan langsung menuju gunung makam di wilayah tengah. Pan Zhong menyampaikan pikirannya kepada Su Fang, Guru, jika Anda ingin memasuki gunung makam dan mendapatkan jejak warisan, saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Su Fang bertanya, apa yang terjadi? Dunia telah berubah. Para ahli yang terkubur di gunung makam telah dihidupkan kembali oleh kekuatan penguasa alam. Sekarang, gunung makam telah menjadi dunia para ahli yang dibangkitkan. Para dewa dan goblin besar yang mengelilingi kita hanyalah level terendah. Para ahli kebangkitan sejati semuanya berkumpul di gunung makam. Lagi pula, di luar gunung makam, terdapat penghalang dunia yang kuat. Selain mendaki selangkah demi selangkah dari dasar gunung, tidak ada cara lain untuk masuk. Kecuali seseorang memiliki kekuatan untuk mengguncang seluruh tanah dewa peristirahatan. Semakin dekat gunung makam ke dasar gunung, semakin rendah tingkat jejak warisannya. Ini tidak terlalu berguna bagi guru. Jejak warisan paling berharga ada di puncak gunung makam. Namun, jika ingin mencapainya, Anda harus menempuh jalan mendaki dari bawah gunung. Bisa dibayangkan betapa sulitnya. Pan Zong menjelaskan. Su Fang tersenyum dan bertanya, karena kamu memberitahuku hal ini, kamu pasti tahu jalan pintas menuju puncak gunung makam, bukan? Guru benar-benar cerdas. Pan Zong tidak melewatkan kesempatan untuk menyanjung. Dia melanjutkan, Setiap kali Anda memasuki gunung makam untuk memahami jejak warisan yang dipadatkan oleh para ahli yang jatuh, Anda harus mendapatkan izin dari dunia ilahi kubah biru. Anda harus mendapatkan token teleportasi untuk memasuki gunung makam, yang merupakan kuncinya untuk memasuki gunung makam. Berbagai sekte besar dan kekuatan keluarga di tanah dewa peristirahatan semuanya memiliki token teleportasi. Sekte bawahan ini adalah salah satu kekuatan teratas di tanah dewa peristirahatan, jadi tentu saja, kami juga memiliki token teleportasi seperti itu. Bawahan ini memiliki selalu menyimpannya. Meskipun token teleportasi ini bukan level tertinggi di tanah para dewa peristirahatan dan tidak dapat mencapai puncak gunung makam, token ini dapat digunakan untuk langsung mencapai bagian atas gunung makam melalui susunan spasial. Ini dapat menyelamatkan guru banyak masalah. Su Fang sangat terkejut. Ada hal seperti itu. Tiba-tiba, Kali ini, dia menyelamatkan orang-orang karena kebaikan dan menaklukkan seratus ribu bawahannya. Dia juga secara tak terduga mendapatkan kunci untuk memasuki bagian tengah gunung makam. Ini mungkin karena Su Fang telah mengambil tindakan untuk menyelamatkan orang dan diberkati oleh keberuntungan. Dengan token teleportasi, akan jauh lebih mudah untuk memasuki gunung makam. Saat Su Fang meninggalkan pulau dan bergegas ke gunung makam, Ji Woo Ji tiba lebih dulu. Ji Woo Ji tersenyum menghina ketika dia tidak bisa melihat sosok para jenius dari Blue Dome Star Domain. Domein bintang kubah biru adalah sekelompok katak di dasar sumur. Selain Su Fang, yang memenuhi syarat untuk saya hargai sedikit, yang lain, termasuk Au Kiong Tian, tidak layak disebutkan. Saya mendengar bahwa segel warisan dari puncak tertinggi gunung makam di tanah para dewa peristirahatan ditinggalkan oleh Tuan Domein sebelum dia meninggal. Hanya segel warisan ini yang berguna bagi saya. Pertama, aku akan membunuh jalanku menuju puncak gunung makam dan mendapatkan segel warisan. Lalu, aku akan menemukan cara untuk membunuh semut Su Fang ini. Perjalanan ke Domein Bintang Kubah Biru ini bisa dianggap sukses. Tubuh Ji Woo Ji bergetar dengan suara aneh yang beresonansi dengan negeri para dewa peristirahatan. Sosoknya bersinar dan dia memasuki pintu masuk gunung makam. Asteris mengaum. Dewa yang dibangkitkan yang sebagian besar daging dan darahnya telah membusuk dan yang kekuatannya sekitar surga pertama alam kaisar ilahi bergegas menuju Ji Woo Ji, dikelilingi oleh aura mematikan dan aura busuk dan mematikan. Ji Woo Ji tersenyum tipis dan dengan cepat membentuk segel tangan. Saat jari ramping dan putihnya menjentikan, suara dao besar bergema di udara. Mata dewa yang dibangkitkan, yang dipenuhi dengan kekerasan dan kejahatan, tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung. Pada akhirnya, sorot matanya saat menatap Ji Woo Ji menjadi penuh hormat dan tunduk. Memimpin. Ji Woo Ji berkata dengan lemah. Dewa yang dibangkitkan dengan patuh berjalan maju dengan langkah besar. Kemampuan dao agung suara surgawi Ji Woo Ji begitu aneh dan misterius sehingga mampu mengendalikan kesadaran dewa yang telah bangkit. Tiga hari setelah Ji Woo Ji memasuki makam gunung. Sun Ki melangkah ke kaki gunung ilahi dan langsung menuju ke gunung makam dengan aura yang tak terhentikan. Kemudian, Tuan Muda Tian Wu dan para jenius lainnya dari dunia ilahi Kuba Biru memasuki gunung makam dan melakukan pertempuran berdarah. Adapun Ao Kiong Tian, dia mencari lebih dari selusin sekte di tanah dewa peristirahatan dan akhirnya menemukan lebih dari seratus dewa yang masih hidup dari tanah dewa peristirahatan di dalam jurang. Serahkan token teleportasi dan aku akan mengampuni nyawamu. Ao Kiong Tian berkata dengan dingin. Aku akan memberimu token teleportasi. Bawa kami keluar dari negeri para dewa peristirahatan. Dewa-dewa yang masih hidup ini adalah kekuatan budidaya sebuah keluarga. Mereka telah berjuang di ambang kematian di tanah para dewa peristirahatan selama bertahun-tahun, namun kekuatan mereka secara keseluruhan masih sangat kuat. Adapun Sang Patriar, budidayanya telah mencapai puncak surga ke-9 dari alam kaisar ilahi dan dia masih memiliki kekuatan untuk melakukannya. Bagaimana kekuatan keluarga yang begitu kuat bisa tunduk kepada Ao Kiong Tian dengan begitu mudah? Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Jika kamu tidak menaatiku, matilah. Ao Kiong Tian memancarkan aura mendominasi dan menyerang para dewa yang masih hidup. Sekitar satu jam kemudian, Ao Kiong Tian terbang ke langit dari jurang. Adapun seratus dewa yang masih hidup, termasuk Sang Patriar, mayat mereka sudah tergeletak di jurang yang dalam. Su Fang menemukan formasi spasial di reruntuhan sebuah sekte. Setelah serangkaian perbaikan, Su Fang diselimuti oleh kekuatan ilahi formasi dan menghilang dari sekte tersebut. Ketika Su Fang muncul kembali, dia sudah berada di tengah-tengah gunung makam. Dia melihat dengan cermat. Potongan-potongan material melayang di sekelilingnya, dan di setiap material tersebut terdapat makam para dewa. Di atas makam ilahi, mengambang sembilan kebenaran dan sembilan matahari. Batu nisan tersebut bukanlah batu nisan biasa. Mereka memancarkan aura dao agung yang mengejutkan, dan tulisan di atasnya dibentuk oleh jalinan tanda surgawi yang misterius. Apa yang disebut sebagai jejak warisan di gunung makam adalah batu nisan di makam ilahi ini. Prasasti di batu nisan adalah jejak yang dipadatkan oleh penanaman dan pemahaman dao agung para ahli sebelum mereka meninggal. Para dewa dari Azure Dom Starfield memasuki tanah para dewa peristirahatan untuk mempelajari Prasasti ini dan memahami dao besar mereka sendiri dari jejak dao besar yang ditinggalkan oleh para pendahulu mereka. Oleh karena itu, batu nisan ini adalah harta yang tak ternilai harganya, namun ditinggalkan di sini dan ditemani oleh pemilik sebelumnya. Jika aku bisa membawa semua batu nisan ini, aku akan mendapatkan banyak keuntungan dari pertempuran di tanah para dewa peristirahatan ini. 2048 Retakan, retakan, retakan. Aura kehidupan Sufang segera mengingatkan para ahli kebangkitan yang bersembunyi di makam Dewa Dosa. Suara-suara mengerikan datang dari kuburan di sekitarnya. Sufang tidak ragu-ragu lagi. Sosoknya bersinar, dan dia muncul di depan batu nisan terdekat. Dia meraih batu nisan itu. Dengan kekuatan Sufang saat ini, dia bisa mengangkat gunung dengan sekali genggaman. Namun, batu nisan itu berguncang dan tulisan di batu nisan itu berkedip-kedip. Aura jalan besar air menyebar dari batu nisan dan menyelimuti batu nisan tersebut, membuatnya sulit untuk dipindahkan. Tuan domain kubah biru benar. Hanya dengan menggabungkan tanda warisan di batu nisan, aku bisa mengambilnya. Batu nisan ini diciptakan oleh para ahli yang telah berkultivasi seumur hidup dan memahami jalan agung sebelum mereka meninggal. Bagaimana bisa begitu mudah untuk mengambilnya? Di masa lalu, batu nisan ini ditempatkan di sini untuk dipelajari oleh para dewa. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Sekarang, satu-satunya cara untuk menghilangkannya adalah dengan menggabungkannya dengan tanda warisan. Untuk bergabung dengan tanda warisan, prasyaratnya adalah jalan agung yang dikembangkan para dewa sama dengan tanda warisan, dan mereka harus dikenali oleh tanda warisan. Oleh karena itu, bukanlah tugas yang mudah untuk menghilangkan batu nisan tersebut. Ledakan. Makam dewa dosa berguncang. Seorang ahli yang dibangkitkan muncul dari tanah. Kulit dan daging ahli yang dibangkitkan itu sudah busuk, dan ki kematian yang kuat masih melekat di sekelilingnya. Ki kematian juga mengandung dharma kematian yang alami. Kehidupan. Rongga mata tanpa pupil dari ahli yang telah dibangkitkan itu terbakar dengan kors fire berwarna hijau jahat. Dia berbicara dengan samar dan melompat ke arah Sufang. Aura mematikan yang memenuhi dunia melonjak. Gelombang kekuatan mematikan melonjak ke arah Sufang dengan cara yang luar biasa. Kekuatan ahli yang dibangkitkan ini hampir mencapai surga ketiga alam kaisar ilahi. Di tanah para dewa, energi alam langit dan bumi diubah. Bahkan jalan agung surga pun terinfeksi oleh kekuatan jahat, yang menekan kekuatan para dewa. Oleh karena itu, kekuatan ahli yang dibangkitkan ini sulit untuk dihadapi oleh dewa alam kaisar ilahi surga kelima. Para ahli yang dibangkitkan ada di mana-mana di gunung makam. Sufang tidak ingin terlibat dengan ahli yang dibangkitkan ini. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak ahli yang dibangkitkan akan tertarik. Oleh karena itu, Sufang secara langsung mengaktifkan artefak dewa tingkat tertinggi, Frost Sealing Heaven and Earth. Aura yang sangat dingin, agung, dan berat tiba-tiba meledak. Dengan serangkaian suara, ci-ci-ci, seluruh substansi membeku. Sosok pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan juga menjadi kaku dan lambat. Ledakan. Ukulan sedingin es yang mendominasi menghancurkan ahli yang dibangkitkan itu menjadi berkeping-keping. Seutas energi kematian mengalir ke dalam token di lengan Sufang dan berubah menjadi skor Sufang. Auman, auman, auman. Raungan terdengar dari benda di sekitarnya. Para ahli yang dibangkitkan ini biasanya tidur di makam para dewa dan tidak mau meninggalkan tempat yang mereka tempati. Keributan tadi telah membuat khawatir banyak ahli yang telah bangkit, dan mereka semua bergegas menuju Sufang. Ini akan merepotkan. 67.356 Gunung Makam Tanah Peristirahatan para dewa memang penuh dengan harta karun. Masalahnya adalah tidak mudah untuk mendapatkan harta karun tersebut. Sufang harus mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan dan aura ilahiyin dan yang dunia untuk sepenuhnya menyembunyikan aura kehidupan dan mengisolasinya sepenuhnya dari dunia luar. Para ahli yang dibangkitkan dari materi terdekat kehilangan target mereka dan berkeliaran sebentar sebelum kembali ke makam para dewa. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Masuk. Sufang mengaktifkan dunia di dalam tubuhnya. Aura misterius yang mengandung dan memadukan semua materi, energi, dan bahkan hukum jalan agung menyelimuti batu nisan dan dengan cepat meresap ke dalam batu nisan tersebut. Sufang memiliki primal chaos divine spark, yang berarti dia memiliki bakat untuk mencakup segala sesuatu di alam semesta. Aura ilahiyin dan yang miliknya adalah kekuatan tertinggi dari jalan agung yang dapat memadukan energi apapun. Dengan dua keunggulan ini, Sufang dengan mudah memperoleh pengakuan tanda warisan. Batu nisan itu bergetar dan tulisan di batu nisan itu berkedip-kedip. Suara mendesing. Tanda warisan dan batu nisan diserap ke dalam dunia Sufang. Tanda warisan berisi hukum jalan agung, namun perbedaannya adalah bahwa hukum jalan agung ini berisi pemahaman tentang kultivasi seumur hidup sang ahli. Hukum jalan agung sulit dipahami dan sulit ditemukan. Bahkan pemahaman sekecil apapun dari tanda warisan akan membawa manfaat yang tak terbayangkan bagi budidaya para dewa. Ini juga merupakan alasan mengapa tanah peristirahatan para dewa dianggap sebagai tempat budidaya suci oleh Azure Dom Starfield. Namun, Sufang tidak punya waktu dan tenaga untuk memahaminya untuk saat ini dan hanya bisa menyegelnya di dunianya. Jika batu nisan ini dikeluarkan, nilainya akan setara dengan alat dewa kelas menengah. Nilainya bisa dikatakan cukup besar. Namun, harga yang harus dibayar untuk mendapatkan batu nisan tersebut tidaklah sedikit. Jika Sufang tidak memiliki berbagai cara khusus, bagaimana dia bisa mendapatkan batu nisan itu dengan mudah. Tidak apa-apa menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan aura satu atau dua kali, tapi dalam jangka waktu yang lama, akibatnya akan berupa kerusakan besar pada nyawa seseorang. Keuntungannya tidak menutupi kerugiannya. Sufang berpikir keras. 30 menit kemudian, mata Sufang berbinar. Bagaimana aku bisa melupakan alat ilahi ini? Sufang membalik tangan kanannya dan sebuah bendera sepanjang tiga kaki muncul di tangannya. Bendera itu ditutupi dengan bintang-bintang yang tersusun secara misterius dan memancarkan aura kuno yang sangat mencengangkan. Sekilas, bintang-bintang akan bergerak dan langit serta bumi akan berubah. Bendera bintang yang menyelubungi surga. Bendera bintang yang terselubung surga adalah alat dewa setengah tingkat dari tingkat raja yang melampaui. Setelah mengaktifkannya, itu dapat merusak bintang dan menipu Dao Surgawi. Ia bahkan bisa menipu Dao Surgawi. Kemampuan mengerikan macam apa ini? Jika diaktifkan secara ekstrim, itu dapat menyelubungi dunia besar dan bahkan mengisolasi dunia besar dari Dao Surgawi, menyebabkan Dao Surgawi berhenti beroperasi dan energi langit dan bumi mengering di area yang dicakup. Ini adalah kekuatan mengerikan dari alat dewa setengah tingkat. Setelah bertahun-tahun melakukan fusi, Sufang bahkan tidak dapat mengaktifkan satu lapisan kekuatan bendera bintang terselubung surga. Namun, mudah baginya untuk mengaktifkan alat dewa setengah tingkat ini untuk menyembunyikan auranya. Setelah Sufang mengaktifkan bendera bintang yang terselubung surga, cahaya bintang beriak dari permukaan bendera dan bertahan di sekitar Sufang, berubah menjadi bintik cahaya bintang yang bergerak dalam lintasan misterius. Kekuatan ilahi yang sangat besar seperti langit berbintang menyelimuti Sufang. Sufang dan misteri surga di sekitarnya sepenuhnya dikaburkan, seolah-olah mereka telah lenyap sepenuhnya dari langit dan bumi. Belum lagi para ahli yang dibangkitkan yang didorong oleh pikiran jahat, Bahkan jika ada ahli yang tiada taranya, mereka tidak akan bisa merasakan keberadaan Sufang. Harta karun tertinggi dalam bahasa Sansekerta memang merupakan harta karun yang bagus. Sufang tidak bisa tidak memuji dari lubuk hatinya. Dia sangat berterima kasih kepada Senza Tianjun karena telah memberikan harta karun tersebut kepadanya. Suara mendesing. Sufang terbang melintasi langit dan mendarat di objek terdekat. Sama seperti sebelumnya, dia dengan mudah mengumpulkan batu nisan tersebut. Dari awal hingga akhir, hanya butuh sepuluh napas waktu. Seperti itu. Satu demi satu batu nisan diserap ke dalam dunia batin Sufang. Setiap batu nisan adalah artefak dewa kelas menengah puncak. Bagaimana Sufang bisa rela membiarkan mereka pergi? Dia tidak menyerah pada hampir setiap makam. Setelah mengumpulkan batu nisan, ia hanya meninggalkan satu makam. Seperti segerombolan belalang yang lewat, Sufang dengan panik mengumpulkan batu nisan. Ketika batu nisan di sekitarnya sudah kosong, ia melanjutkan perjalanan ke bagian atas gunung makam. Semakin tinggi dia pergi, semakin kuat pula para ahli yang terkubur di sana. Jejak warisan pada batu nisan secara alami mengandung tingkat pemahaman hukum yang lebih tinggi, dan nilai dari batu nisan tersebut juga akan lebih besar. Selama periode ini, dia juga membuat khawatir banyak ahli yang telah dibangkitkan. Namun, Sufang memiliki bendera bintang yang terselubung surga, jadi mustahil bagi para ahli yang dibangkitkan untuk menemukan keberadaannya. Sufang akhirnya merasakan sensasi legendaris menghitung uang hingga tangannya kram. Nanti, Sufang merasa sedikit bersalah setelah menerima begitu banyak. Ji Woo Ji, Sun Ki, Ao Kiong Tian, dan para jenius lainnya, aku benar-benar minta maaf karena aku bahkan tidak meninggalkan sup untukmu. Tidak, aku meninggalkanmu dengan para ahli yang telah dibangkitkan. Aku meninggalkanmu dengan kesempatan untuk mendapatkan beberapa prestasi. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Sufang merasa sedikit kasihan pada para jenius lainnya, tetapi dia menjadi semakin terampil dalam mengumpulkan batu nisan, dan kecepatannya secara alami menjadi semakin cepat. Sekitar tiga bulan kemudian. Dalam kehampaan di tengah gunung makam, kekuatan suci yang terdistorsi tiba-tiba muncul. Kemudian, sosok Ao Kiong Tian muncul di tengah fluktuasi susunan. Dia telah membunuh para dewa dari klan yang masih hidup di tanah para dewa peristirahatan dan menyita token teleportasi. Kemudian, dia menghabiskan banyak upaya untuk menemukan susunan spasial yang terpelihara dengan baik, sehingga membutuhkan banyak waktu. Ketika fluktuasi susunannya menghilang, mata Ao Kiong Tian bersinar dengan kilau yang mendominasi saat dia melihat ke bagian bawah gunung makam. Dari waktu ke waktu, akan terdengar suara pertempuran yang menggemparkan bumi, serta auman dan auman para ahli yang dibangkitkan, bergema di atas gunung makam. Jelas sekali bahwa Ji Woo Ji, Sun Ki, dan para jenius lainnya terlibat dalam pertempuran sengit dengan para ahli yang dibangkitkan. Bahkan jika kekuatanmu menantang surga, bagaimana kamu bisa lebih unggul dariku? Anda perlahan bisa bertarung dengan para ahli yang dibangkitkan. Saya telah memperoleh kekayaan tertinggi, jadi saya akan meninggalkan sebagian untuk Anda. Ao Kiong Tian tersenyum dominan saat rasa superioritas muncul. Melihat makam Dewa Dosa, Ao Kiong Tian terkejut. Makam Dewa Dosa masih ada, namun Batu Nisan telah hilang. Mungkinkah mereka dihancurkan oleh para ahli yang dibangkitkan? Ao Kiong Tian mengangkat alisnya. Lalu, dia tersenyum tipis. Itu sangat mungkin. Namun, aku hanya perlu menemukan tanda warisan yang berisi Dao Agung Penguasa. Tidak masalah jika semua Batu Nisan lainnya hancur. Ao Kiong Tian terbang ke langit dan mendarat di objek terdekat. Hancur lagi. Ao Kiong Tian terkejut. Dia terus turun, tapi hal yang sama terjadi. Ao Kiong Tian terkejut. Mungkinkah tanda warisan di gunung makam di tanah para dewa peristirahatan semuanya telah dihancurkan? Itu tidak mungkin. Para ahli yang dibangkitkan lahir karena perubahan di langit dan bumi. Mereka hanya tertarik pada aura kehidupan. Mengapa mereka menghancurkan tanda warisan tanpa alasan? Eng. Ao Kiong Tian berspekulasi dan menyangkal pemikirannya sebelumnya. Saat ini. Mengaum. Seorang ahli yang dibangkitkan keluar dari objek tempat Ao Kiong Tian berada. Sua. Sua. Lebih dari selusin ahli yang dibangkitkan bergegas dari sekitar. 2049. Kamar Dagang Tong Bao, Arena Pertempuran Dewa. Dari bola cahaya raksasa yang melayang di tengah, orang dapat melihat layar cahaya di 12 altar mantra dan hasil dari 12 jenius yang telah memasuki tanah peristirahatan para dewa. Di salah satu layar cahaya, lapisan langit pertama telah terbentuk, dan lapisan langit kedua mulai terbentuk. Ji Wu Ji. Tuan muda rakyat Ji, Ji Wu Ji, adalah orang nomor satu yang tak terbantahkan. Tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Yang kedua bukanlah seorang jenius dari Azure Dome Starfield, tapi Sun Ki. Layar cahayanya akan membentuk lapisan pertama langit, yang menunjukkan betapa luar biasa kekuatannya. Dia hampir sekuat Ji Wu Ji. Namun, konon dia adalah seorang budak rendahan yang ditinggalkan oleh orang tuanya ketika dia masih muda. Oleh karena itu, dia diberi nama Sun Ki. Karena latar belakangnya jauh lebih rendah daripada Ji Wu Ji, tidak ada yang terlalu memperhatikan Sun Ki. Yang ketiga bukanlah Ao Kiong Tian, tapi tuan muda Tian Wu. Namun, jarak antara dia dan Sun Ki tidaklah kecil, dan jarak antara dia dan Ji Wu Ji bahkan lebih besar. Sedangkan untuk Ao Kiong Tian dan Su Fang, layar cahaya mereka redup. Mereka bahkan tidak sekuat para jenius lainnya di Azure Dome Starfield. Jelas sekali bahwa mereka tidak membunuh banyak ahli yang dibangkitkan. Para jenius di Azure Dome Starfield semuanya ditekan oleh para jenius dari dunia luar, yang membuat semua orang merasa malu. Namun, ada juga orang yang merasa gembira. Orang-orang ini secara alami berasal dari klan Brahman, serta mereka yang bertaruh besar pada eliminasi Su Fang. Ini sudah merupakan berkah selama Su Fang selamat. Suan Lingzi dan yang lainnya tidak terlalu kecewa. Lawan Su Fang kali ini terlalu kuat. Selama mereka bisa bertahan hidup, tidak ada hal lain yang penting. Saat semua orang menunggu dengan tenang, layar cahaya tiba-tiba berubah drastis. Itu bukan orang lain, tapi Ao Kiong Tian. Layar cahaya miliknya naik dengan cepat. Hanya dalam belasan hari, ia melampaui para jenius lainnya di Azure Dome Starfield, yang saat itu adalah tuan muda Tian Wu, dan menyusul Sun Ki. Tuan muda Ao Kiong Tian akhirnya meledak. Ao Kiong Tian adalah jenius nomor satu di Azure Dome Starfield. Bahkan jika dia tidak sekuat Ji Wu Ji, bagaimana dia bisa lebih lemah dari Sun Ki. Tuan muda Ao Kiong Tian sedang mengumpulkan kekuatannya. Tunggu dan lihat saja. Tidak akan lama lagi dia bahkan bisa menginjak-injak Ji Wu Ji di bawah kakinya. Dari kelihatannya, Su Fang terlalu lemah dibandingkan dengan Ao Kiong Tian. Gelombang seruan dan sorakan terdengar di deity battle arena. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam tanah peristirahatan para dewa. Jika dia tahu bahwa Ao Kiong Tian tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan ahli yang bereinkarnasi, dia akan sangat tertekan hingga dia ingin muntah darah. Dia langsung menuju ke tengah gunung makam. Para ahli kebangkitan yang dia temui jauh lebih kuat daripada yang ditemui Ji Wu Ji dan yang lainnya. Poin yang diperoleh dari membunuh para ahli yang dibangkitkan ini berlimpah secara alami. Bagaimana kecepatan peningkatannya tidak cepat? Ao Kiong Tian bahkan tidak bisa mendapatkan satupun jejak warisan dari para ahli yang dibangkitkan. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa frustrasinya dia. Jika dia bisa mendengar orang memujinya, dia pasti akan sangat marah hingga dia muntah darah dan mati karena depresi. Ao Kiong Tian akhirnya kuat. Lebih tepatnya begitu. Bagaimana Blue Dome Starfield kita bisa membiarkan orang luar pamer? 67.356 Tokoh besar dari alam ilahi Kubah Biru sangat memuji Ao Kiong Tian ketika mereka melihat peningkatannya. Penguasa domain Kubah Biru mengirimkan suaranya ke Chang Yan Hai. Tuanku, apakah penampilan Ao Kiong Tian layak untuk Anda perhatikan? Ao Kiong Tian adalah murid penguasa domain Kubah Biru. Dia secara alami harus mengambil kesempatan untuk berbicara mewakili Ao Kiong Tian di depan Chang Yan Hai. Mata Chang Yan Hai menyapu layar cahaya saat dia berkata perlahan, dari segi performa, Ao Kiong Tian tidak sebaik Su Fang. Ao Kiong Tian tidak sebaik Su Fang. Tuan domain Kubah Biru terkejut. Dia mengira Chang Yan Hai sedang bercanda dengannya. Chang Yan Hai berkata, Seng Wu Ji dan Motiamong bekerja sama untuk menyempurnakan token semua jenius dan membuat beberapa perubahan. Apa yang Anda lihat sekarang hanyalah hasil dari para jenius yang membunuh para ahli yang telah bangkit. Kenyataannya, semakin banyak ahli yang Anda bunuh, semakin baik skor Anda. Grendau kehidupan Seng Wu Ji dan Grendau senjata Motiamong keduanya terkenal di alam semesta. Saya mengaguminya. Penguasa domain Kubah Biru tercengang. Kemudian dia bertanya dengan bingung, selain membunuh ahli yang dibangkitkan, Anda juga dapat menukar poin Anda dengan jejak warisan. Namun, itu harus menunggu sampai Anda keluar dari tanah peristirahatan para dewa. Selain itu, kriteria apalagi yang digunakan ketiga penguasa untuk menilai para jenius ini. Meskipun Blue Dome Domain mengadakan pertempuran anak dewa atas nama Blue Dome Starfield, pengambil keputusan sebenarnya adalah tiga ahli. Chang Yan Hai adalah pemimpinnya. Bahkan penguasa domain Kubah Biru tidak tahu kriteria apa yang akan digunakan Chang Yan Hai untuk mengevaluasi para jenius. Chang Yan Hai menjawab, sebelum mereka memasuki tanah peristirahatan para dewa, kursi ini telah memberitahu mereka bahwa ada evaluasi lain yang bahkan lebih penting daripada membunuh pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit dan mendapatkan jejak warisan. Namun, saya hanya menyebutkannya samar-samar dan tidak menyebutkannya secara eksplisit. Penguasa domain Kubah Biru mengangkat alisnya. Itu perlindungan dan tanggung jawab. Chang Yan Hai berkata dengan anggun. Alasan mengapa pertempuran anak dewa diadakan di alam semesta untuk memilih para jenius bukanlah untuk membiarkan mereka menikmati kekuasaan dan kekayaan, tetapi untuk menghadapi bencana yang ditimbulkan oleh para ahli yang dibangkitkan. Hanya mereka yang mampu bertahan menghadapi bencana dan melindungi umat manusia yang memenuhi syarat untuk dibina. Jika tidak, meskipun mereka menantang surga, apa gunanya memilih mereka? Oleh karena itu, dalam pertempuran anak ilahi ini, selain dua ujian nyata yaitu membunuh ahli yang dibangkitkan dan mendapatkan jejak warisan, saya sengaja menyembunyikan ujian lain, yaitu menyelamatkan manusia. Siapapun yang bisa menyelamatkan para penyintas di tanah peristirahatan para dewa akan mendapat poin dua kali lipat. Dari layar, kita dapat melihat bahwa Su Fang menyelamatkan banyak orang, tetapi Ao Kiong Tian melakukan yang sebaliknya. Tidak hanya dia tidak menyelamatkan siapapun, tetapi dia juga membunuh banyak orang yang selamat. Tuan-tuan domain, saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang siapa yang lebih baik, bukan? Kata-kata Chang Yan Hai meyakinkan penguasa domain kubah biru. Pada saat yang sama, dia menghela nafas dalam hatinya. Kesan Chang Yan Hai terhadap Ao Kiong Tian pasti sangat menurun. Di tanah peristirahatan para dewa, Ji Uji menggunakan dao agung suara surgawi untuk mengendalikan ratusan ahli yang dibangkitkan pada saat yang sama dan membunuh dalam perjalanannya ke tengah gunung makam. Saat ini, skornya hampir memenuhi dua lapisan layar. Itu Ao Kiong Tian. Ji Uji mengangkat alisnya saat melihat Ao Kiong Tian dikelilingi oleh ratusan ahli yang telah bangkit. Ao Kiong Tian jelas menggunakan metode khusus untuk tampil di sini. Ini seperti curang. Menggunakan metode curang untuk menang melawan saya, sungguh konyol. Saya pikir dia jenius, tapi sekarang sepertinya dia tidak ada bedanya dengan semut-semut itu. Ji Uji mendengus pada Ao Kiong Tian. Kemudian, Ji Uji menyadari bahwa semua batu nisan di makam para dewa telah hilang. Ekspresi Ji Uji berubah, dia terkejut sekaligus kaget. Mengapa ini? Jika seseorang ingin mengambil batu nisan dan mendapatkan jejak warisan, mereka harus menggabungkannya dengan jejak tersebut. Hal ini memerlukan dao agung yang dikembangkan seseorang, yang merupakan atribut ketuhanan, agar sesuai dengan warisan. Tidak peduli dao besar mana yang merupakan warisan yang tercetak di makam para dewa, semuanya telah menghilang. Dengan kata lain, orang yang mengambil jejak warisan itu memiliki ketuhanan yang meliputi seluruh dao agung. Dan hanya ada Ao Kiong Tian di sini. Siapa lagi selain dia? Dao agung Ao Kiong Tian bukanlah dao agung yang kita lihat di permukaan. Ketuhanannya, mungkinkah itu, ketuhanan kekacauan primal yang legendaris? Guru berkata bahwa ada sejenis ketuhanan yang tidak ada dalam ketuhanan langit, bumi, hitam, dan kuning. Ketuhanan ini melampaui ketuhanan tingkat surga dan mencakup segala sesuatu dan semua dao agung. Ini adalah ketuhanan primal chaos yang legendaris. Hanya sedikit eksistensi tertinggi yang memiliki ketuhanan primal chaos. Ao Kiong Tian ini memiliki ketuhanan yang menentang surga. Ji Woo Ji memandang Ao Kiong Tian dengan mata penuh keterkejutan dan kecemburuan yang tak bisa disembunyikan. Pada akhirnya, itu berubah menjadi niat membunuh yang dingin. Saya, Ji Woo Ji, mengembangkan teknik kelahiran kembali sembilan revolusi. Saya jenius nomor satu di seluruh dunia. Siapa yang bisa melampaui saya? Bunuh Ao Kiong Tian dan ambil ketuhanan primal chaos miliknya. Niat membunuh Ji Woo Ji sudah jelas. Ini mungkin pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat seorang jenius yang membuatnya iri. Secara umum, sangat sedikit orang yang mencoba mengambil ketuhanan dari Tuhan lain. Bahkan jika mereka melakukannya, akan sangat sulit untuk bergabung dengannya. Itu seperti bagaimana Ji Woo Ji mengembangkan teknik kelahiran kembali sembilan revolusi. Bakat dan pemahaman dao besar yang telah dia kumpulkan melalui sembilan reinkarnasinya akan sangat sulit diperoleh orang lain bahkan jika mereka memiliki tubuhnya. Ji Woo Ji tidak lagi mempedulikan hal lain. Ketuhanan primal chaos memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada fisik sembilan reinkarnasinya. Selain rasa cemburu, dia ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa bergabung dengan ketuhanan primal chaos, dia tidak bisa membiarkan jenius lain melampaui bakatnya. Membunuh Membunuh Ji Woo Ji membentuk segel tangan dan mengirimkan pemikiran. Ratusan ahli yang dihidupkan kembali didakwa di Ao Kiong Tian. Akibatnya, Ao Kiong Tian semakin tidak beruntung. Ini karena dia telah membunuh orang-orang yang selamat dari tanah para dewa peristirahatan. Itu membawa nasib buruk baginya, dan dia tidak bisa menghindarinya. Ledakan, ledakan. Langit dan bumi naik dan turun di bawah kendaliku. Membalikkan tinju kematian. Ao Kiong Tian meraung saat dia mengaktifkan kemampuan Soverein Dao Divine miliknya. Aura yang mendominasi tersapu, memancarkan suan guang emas suci. Dia memulai pertempuran sengit dengan hampir 200 ahli yang dihidupkan kembali. Hampir 200 ahli yang dibangkitkan setara dengan hampir 200 ahli alam kaisar ilahi. Meskipun kekuatan Ao Kiong Tian sangat mengejutkan, dia hanya bisa ditekan di hadapan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang bereinkarnasi yang tidak tahu siapa mereka. Ji Woo Ji, betapa hinanya dirimu. Kamu bersekongkol melawanku. Ao Kiong Tian meraung begitu dia melihat Ji Woo Ji di kejauhan. Sembilan kebenaran sembilan matahari. Apakah aku bersekongkol melawanmu? Ji Woo Ji tersenyum anggun sambil perlahan terbang menuju puncak gunung makam. Segel Dao Ilahi yang berdaulat, segel. Ao Kiong Tian membentuk segel yang mengejutkan, dan segel giok yang menutupi area seluas sepuluh kaki tiba-tiba turun. Ruang di sekitarnya dibelenggu, dan kemampuan agung Dao Ilahi berhenti beroperasi. Para ahli yang dihidupkan kembali tidak bisa bergerak sama sekali. Ji Woo Ji, aku, Ao Kiong Tian, akan mengingat hutang ini. 2050 Ao Kiong Tian sungguh luar biasa. Ji Woo Ji tidak terkejut bahwa Ao Kiong Tian berhasil melarikan diri menggunakan kemampuan surgawi yang kuat. Jika orang ini benar-benar memiliki primal Chaos Divine Spark, dia akan menjadi lawan yang tangguh di masa depan. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkannya secepat mungkin. Mata Ji Woo Ji dipenuhi rasa dingin. Namun, dia tidak mengejar Ao Kiong Tian. Dan sebaliknya, dia terus menggunakan kemampuan ilahi Dao Agung Suara Surgawi untuk mengendalikan para ahli yang dibangkitkan dan maju ke puncak gunung makam. Target Ji Woo Ji sangat jelas. Itu bukan tanda warisan biasa, tapi tanda warisan yang diringkas oleh ahli Tuan Domain di puncak gunung makam dengan budidaya seumur hidup dan pemahaman Dao besar sebelum dia meninggal. Saat dia terus maju ke atas. Ji Woo Ji bahkan lebih terkejut lagi. Semakin tinggi dia pergi, semakin sedikit makam yang ada, tapi semakin kuat ahli kebangkitan yang dia temui. Tidak ada yang mengejutkan dalam hal ini. Yang mengejutkan Ji Woo Ji adalah batu nisan di depan makam itu semuanya hilang, seperti yang dilihatnya di tengah gunung makam. Tidak mungkin Ao Kiong Tian. Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengambil tanda warisan di bawah perlindungan begitu banyak ahli kebangkitan yang kuat. Siapakah yang selangkah lebih maju dariku? Baru pada saat itulah Ji Woo Ji menyadari bahwa dia telah salah memahami Ao Kiong Tian, dan niat membunuhnya terhadap Ao Kiong Tian langsung menghilang. Namun, di dalam hatinya, keraguan besar muncul. Tidak peduli siapa orangnya, selama kamu memiliki primal Chaos Divine Spark, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Ji Woo Ji dipenuhi keraguan dan niat membunuh saat dia mempercepat langkahnya. Apa yang dia lihat di sepanjang jalan semakin mengejutkannya. Tidak ada batu nisan di depan makam. Semuanya kosong. Semuanya kosong. Semua batu nisan telah diambil. Hampir semuanya telah tersapu bersih. Keterkejutan dan kecemburuan di hati Ji Woo Ji semakin kuat. Lebih dari 300 tahun berlalu dalam sekejap mata. Perlahan-lahan. Jumlah ahli kebangkitan yang ditemui Ji Woo Ji menjadi semakin sedikit. Namun, semakin kuat mereka, semakin kuat pula mereka. Dari Kaisar Ilahi tingkat menengah hingga Kaisar Ilahi tingkat tinggi, hingga puncak alam Kaisar Ilahi, penguasa dunia kecil. Bahkan dengan kekuatan Ji Woo Ji, dia secara bertahap tidak mampu menahannya. Setiap langkah maju menjadi sangat sulit, dan dia tidak punya pilihan selain berhenti dan berjalan. Ao Kiong Tian juga telah berkumpul kembali, dan setelah pulih, dia mengejar Ji Woo Ji dengan amarahnya yang mengerikan. Sun Ki, Tuan Muda Tian Wu, dan para jenius lainnya dengan cepat menyusul dari belakang. Para jenius ini semuanya adalah para jenius tiada taraf yang telah dipilih dengan cermat dari puluhan ribu orang jenius. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan luar biasa. Namun, tidak hanya ada banyak pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan, tetapi kekuatan mereka juga sangat mengejutkan. Terlebih lagi, di tanah peristirahatan para dewa, kekuatan para dewa ditekan. Tidak peduli seberapa kuat para jenius ini, mereka masih berada di bawah tekanan besar. Ji Woo Ji, Sun Ki, dan Ao Kiong Tian semuanya kelelahan, sementara Tuan Muda Tian Wu dan para jenius lainnya terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Zhao Fan dan Bai Hou Lan sama-sama terluka parah, tetapi mereka membuat pilihan berbeda. Bai Hou Lan menciptakan formasi dan mengonsum sipil untuk memulihkan kekuatannya. Dia bersiap untuk melanjutkan setelah kekuatannya pulih. Zhao Fan langsung mundur dari gunung makam. Setelah pulih, Zhao Fan langsung menyerah pada gagasan untuk mendapatkan jejak warisan dari gunung makam. Sebaliknya, dia kembali ke sekte dan klan yang hancur di tanah peristirahatan para dewa, dan mulai menjarah manual dan sumber daya yang ditinggalkan. Saat pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan dibunuh satu demi satu, hasil para jenius juga meningkat pesat. Satu-satunya yang tidak berubah adalah Su Fang. Melihat layar cahaya Su Fang tidak bergerak sama sekali, orang-orang curiga dia telah menemukan tempat untuk bersembunyi dari kejaran Ji Woo Ji. Tidak ada yang bisa membayangkannya. Sementara para jenius lainnya bertarung sampai mati dengan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Su Fang. Dia diam-diam menghasilkan banyak uang. Perjalanannya mulus dan mudah, dan tidak ada yang tahu berapa banyak jejak warisan yang diperolehnya. Batu nisan yang tak terhitung jumlahnya melayang di dunia di dalam tubuhnya. Setidaknya ada 800 ribu, bahkan 1 juta. Kelihatannya sangat mengejutkan. Dalam 300 tahun terakhir, Su Fang melepaskan roh mataharinya dan terus memahami jejak dan jimat di gua ruang dan waktu. Dia memiliki percikan ilahi tingkat kekacauan terima dan mengolah dunia di dalam tubuhnya. Selain itu, ia memiliki solusi mendalam turunan surga yang memungkinkannya melihat misteri Dao Surgawi. Oleh karena itu, bahkan Ji Woo Ji, yang mengembangkan seni kelahiran kembali 9 revolusi dan memiliki akumulasi bakat selama 6 masa kehidupan, tidak dapat dibandingkan dengan bakat Su Fang dalam memahami Dao Agung. Ini adalah perbedaan bawaan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diubah melalui akumulasi. Su Fang terutama memahami Dao Agung logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Meskipun hal-hal tersebut umum, namun hal-hal tersebut adalah fondasi dunia. Mereka tidak hanya dapat mengendalikan dunia, tetapi mereka juga sangat membantu pertumbuhan dunia Su Fang. Selain itu, Su Fang ingin menemukan Dao Besar waktu dan memahaminya. Sayangnya, dia tidak menemukan jejak warisan Dao Besar ini. Su Fang fokus pada pemahaman Dao Agung logam, kayu, air, api, tanah, dan petir. Dari kaisar ilahi biasa hingga penguasa alam di dunia kecil, dan bahkan beberapa penguasa alam di dunia yang lebih kecil, Su Fang fokus pada pemahaman jejak warisan yang dipadatkan dari yang paling dasar hingga yang paling mendalam. Dia menelusurinya kembali ke esensi Dao Agung. Dalam 3000 tahun pemahaman di Gua Ruang dan Waktu, pemahaman Su Fang tentang kedua Dao Besar ini telah mencapai tingkat yang lebih dalam dan menyentuh esensi Dao Besar. Meskipun budidayanya tidak meningkat, penggunaan Dao Besarnya telah mencapai tingkat penguasa alam di dunia yang lebih kecil. Kekuatan kemampuan surgawinya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ada juga manfaat yang tidak terduga. Di kolam Brahma Suci, Su Fang menyerap sejumlah besar kidara primogenitor Sansekerta yang berisi Dao Besar dan menyebarkannya ke dunianya. Saat pemahaman Su Fang tentang Dao Besar semakin dalam, embryo Dao Besar ini mengalami perubahan yang menakjubkan. Seperti benih yang bertunas, mereka menjadi Dao Besar yang beroperasi di dunia Su Fang. Jika saya dapat memahami jejak warisan dari penguasa alam dunia besar, saya akan dapat memahami esensi dari enam Dao Besar secara menyeluruh. Pada saat itu, saya tidak lagi memahami Dao Besar, tetapi mengendalikan yang agung Dao. Kaisar Ilahi terus-menerus memahami Dao Agung. Kaisar Ilahi terus-menerus memahami esensi Dao Agung. Selanjutnya, mereka mencoba menciptakan dan mengembangkan Dao Besar berdasarkan esensi Dao Besar. Rasanya seperti belajar melukis. Awalnya mereka meniru dan kemudian berinovasi dari karya orang lain. Mereka menyingkirkan gaya orang lain dan menciptakan gaya unik mereka sendiri. Ketika mereka mencapai level yang lebih tinggi, mereka bisa melukis dengan bebas dan menjadi seorang master. Beberapa orang tidak dapat melepaskan diri dari belenggu orang lain dan tidak dapat memahami esensi Dao Agung. Restasi mereka dalam kultivasi terhenti di alam Kaisar Ilahi. Menelusuri kembali ke sumbernya dan memahami esensi Dao Agung, seseorang dapat melampaui alam Kaisar Ilahi. Alam ini bisa disebut penguasa dunia yang besar. Oleh karena itu, disebut alam hirarki. Alam hirarki juga dibagi menjadi sembilan tingkatan. Seperti alam Kaisar Ilahi, alam ini dibagi menjadi tiga tingkatan, bawah, tengah, dan atas. Realem Lord yang kuat dari dunia kecil dan tetua dunia besar biasanya memiliki budidaya realem hirark bawah. Alam hirarki tengah adalah tetua agung di sebuah dunia besar. Budidaya tiga raja surgawi berada di alam hirarki surga ketujuh. Realem Lord biasa dari dunia besar berada di realem hirark atas. Namun, ada juga perbedaan di alam hirarki atas. Misalnya, Star Below Realem Lord berada di surga ke-8 dari alam hirarki. Beberapa realem Lord yang kuat dari dunia besar berada di alam hirarki surga ke-9. Beberapa bahkan melampaui realem hirark. Beberapa dewa tertinggi yang kuat, karena mereka telah menguasai esensi hukum jalan agung, dapat mengubah angin dan awan hanya dengan mengangkat tangan dan kaki mereka. Sebuah pemikiran dapat menyebabkan langit runtuh dan bumi terkoyak. Sufang bisa sangat menyentuh esensi dao besar ketika dia berada di alam hirarki tengah. Ketinggian wilayahnya jauh melebihi budidayanya sendiri. Meskipun dia tidak berada di level realem Lord dunia besar, dia telah jauh melampaui alam hirarki bawah dan mencapai alam hirarki tengah. Kekuatan sejati Sufang berasal dari dunia batinnya. Saat pemahamannya tentang dao besar semakin dalam, dunia batinnya juga akan membawa perubahan yang lebih mengejutkan. Kalian semua, kemarilah. Roh yang Sufang memasuki dunia batinnya dan muncul di depan batu nisan yang penuh dengan jejak warisan. Dia kemudian menyampaikan pikirannya kepada semua dewa di bawahnya. Desir, desir. Para ahli yang telah ditundukkan Sufang sebelumnya, serta Pan Zong dan 100 ribu bawahannya di tanah peristirahatan para dewa, semuanya berkumpul di sekitar Sufang. Salam, Tuan. Pan Zong dan yang lainnya membungkuk pada Sufang. Setelah lebih dari 300 tahun pemulihan, banyak ahli yang ditundukkan oleh tanah peristirahatan para dewa telah pulih 50 hingga 60 persen dengan bantuan sumber daya yang disediakan oleh Sufang. Meskipun mereka belum mencapai puncaknya, mereka semua bersemangat. Melihat batu nisan di bawah Sufang, mata Pan Zong dan ahli lainnya dengan penglihatan luar biasa tiba-tiba berubah. Beberapa ahli di tanah peristirahatan para dewa ini cukup beruntung bisa memasuki gunung makam untuk bermeditasi, namun yang mereka renungkan hanyalah jejak warisan tingkat rendah. Paling-paling, mereka hanya bisa bermeditasi pada satu batu nisan dalam satu waktu. Setiap kali mereka memasuki makam gunung, itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dapat dikatakan bahwa itu adalah suatu keberuntungan. Setiap batu nisan sangat berharga. Saat ini, Sufang telah menyerap begitu banyak batu nisan ke dunia batinnya. Kekuatan dan bakat menantang surga seperti apa yang dibutuhkan. Awalnya, para ahli ini tidak punya pilihan selain tunduk pada Sufang. Beberapa dari mereka bersyukur, sementara yang lain merasa tidak puas atau tidak yakin. Melihat pemandangan ini, termasuk Pansong, penguasa alam dunia kecil, mengagumi Sufang dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Pansong, Anda bertanggung jawab untuk menetapkan hukum. Di masa depan, mereka yang berkultivasi dengan rajin dan memberikan kontribusi kepada guru ini dapat memilih untuk bermeditasi pada jejak warisan. Sumber daya budidaya juga akan didistribusikan sesuai dengan ini. Sufang mengungkapkan aura dominan dari penguasa dunia besar yang tiada taranya. Dengan banyaknya bawahan, mereka harus dikelola. Hanya dengan cara inilah mereka dapat membentuk kekuatan tempur yang kuat. Kalau tidak, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka akan berserakan pasir. Sufang berencana membiarkan Suan Lingzi mengatur bawahan ini di masa depan. Hal-hal spesifik akan ditangani oleh Pansong. Orang ini adalah yang terkuat di antara bawahannya, dan dulunya adalah kekuatan sekte. Dia cocok untuk menangani masalah ini. Terima kasih Tuan. Pansong terkejut dan senang. Desir, desir. Lebih dari seratus ribu bawahan, semua mata mereka terfokus pada batu nisan. Mata mereka bersinar. Di antara orang-orang ini, siapa yang berkesempatan bermeditasi pada jejak warisan yang ditinggalkan oleh yang kuat. Saat ini, Sufang memberi mereka keberuntungan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Mulai saat ini, semuanya bersatu. Semua bawahan sepenuhnya setia kepada Sufang. Bahkan jika mereka diusir, tidak ada yang akan meninggalkan Sufang. Selamat menikmati.